Keyboard Immortal Season 121, Tatap Muka Dia telah melalui begitu banyak hal sehingga dia benar-benar lupa tentang itu. Ketika dia mendengar dia menyebutkan peristiwa itu dan ingat bagaimana dia berdiri di depannya tanpa secarik kain, dia langsung merasa malu dan kesal. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 300 plus 300 plus 300. Bagian terburuknya adalah dia bahkan mengatakan bahwa dia telah melihatnya juga. Apa hanya aku yang melihatmu? Begitu banyak orang di sini melihat. Dan bahkan jika dia telah menunjukkannya padanya sendirian, bagaimana dia bisa menyebut hal seperti itu, genap. Zuan melompat ketakutan ketika dia melihat poin rage. Bagaimana akhirnya aku membuatnya kesal lagi? Untungnya, Yun Jianyu membuatnya keluar dari kesulitannya. Dia bertanya dengan tatapan curiga, apa yang kalian berdua gumamkan? Tidak ada apa-apa, Yan Suhen menjawab, takut Zuan akan linglung membicarakan masalah itu. Jika dia melakukannya, bagaimana dia bisa terus hidup? Pasti ada yang mencurigakan, kata Yun Jianyu. Namun, lebih peduli tentang hal lain, bertanya, benar, bocah, apakah Anda benar-benar memiliki darah Phoenix yang mengalir melalui Anda? Yan Suhen juga tertarik dengan itu. Sebagai pemimpin sekte ortodoks manusia, dia jelas tidak ingin Zuan memiliki darah ras jahat di dalam dirinya. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena teknik yang saya kembangkan. Kedua wanita itu dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Kaisar telah menimbulkan keributan besar tentang sutra Phoenix Nirvana saat itu sehingga mereka berdua juga pernah mendengarnya. Yu Yan Luo berkata dengan agak sedih, ah Zhu terluka, jadi dia harus beristirahat sekarang. Apakah kamu tidak mengganggunya dengan menanyakan semua pertanyaan ini? Untuk beberapa alasan, dia hanya merasa seolah-olah kedua wanita itu selalu berputar-putar di sekitar Zuan, seolah-olah mereka memiliki motif tersembunyi. Kapan ada orang yang berani mencaci maki dua Grandmaster secara normal? Tetapi karena itu melibatkan Zuan, mereka berdua menanggungnya karena hati nurani yang bersalah. Sesepuh putih dan biru tiba dengan dua cucu perempuan mereka dan beberapa tokoh yang lebih tinggi dari ras ular, mengatakan, Pemimpin klan, kami telah menyiapkan kamar untuk para tamu untuk mendapatkan istirahat yang layak. Kami juga telah membawa segala macam obat pengobatan. Sikap mereka langsung berubah 180 derajat setelah menyaksikan pertempuran hebat Zuan. Mereka secara alami menghargai kekuatan, selain itu, Zuan, yang telah mengalahkan putra mahkota gagak emas, benar-benar pantas mendapatkan kehormatan terbesar mereka. Karena itu, ras ular mengadakan perjamuan malam akbar untuk menyambut kembalinya pemimpin klan mereka, serta tamu-tamu yang mereka hormati. Meskipun karakter utama secara teori seharusnya adalah Yu Yan Luo, begitu perjamuan dimulai, itu menjadi Zuan sebagai gantinya. Wanita dan nyonya ras ular muda yang tak terhitung jumlahnya berlari ke sisinya dengan penuh semangat. Pinggang lembut dan bibir merah menyala mereka benar-benar agak sulit untuk ditolak oleh Zuan. Tentu saja, ada juga beberapa pemuda ras ular yang memperhatikan Yan Suhen dan Yun Jianyu dan mencoba mendekati mereka. Namun, ketika mereka mencoba mendekat, mereka merasakan seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es, dan sepertinya ada gumpalan niat membunuh yang nyata di udara. Kedua wanita itu memandang Zuan, yang dikelilingi oleh wanita, dengan ekspresi tidak ramah. Para pemuda itu akhirnya menyimpulkan bahwa keduanya adalah teman wanita Tuan Muda Zu, sehingga mereka tidak berani mencoba apapun lagi. Mereka dengan bijaksana mundur. Pada saat yang sama, mata mereka penuh kekaguman ketika mereka melihat Zuan. Dia tidak puas hanya dengan pemimpin klan mereka yang sangat cantik, dia sebenarnya dekat dengan dua wanita lain yang sama cantiknya. Bagian yang paling penting adalah bahwa pemimpin klan tampaknya tidak cemburu sedikitpun dan bahkan diam-diam menyetujui hubungan mereka. Mereka benar-benar ingin meminta bimbingan Zuan tentang bagaimana dia melakukannya. Tetapi ketika mereka mengingat adegan yang telah mereka lihat sebelumnya, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Kami tidak berpikir kami akan dapat mempelajari kelebihannya bahkan jika kami mencoba selama sisa hidup kami. Sementara itu, Yan Suhehen berkata dengan dingin, Huff, tentu saja wanita ras ular ini tidak akan tahu rasa hormat dan malu. Mereka sebenarnya sangat, jadi pendidikan murni yang dia lalui, serta gaya hidupnya yang bersih dan mulia, membuatnya tidak mungkin untuk menggambarkan perilaku wanita. Ah Suh Tampan, dan pria ras ular ini semuanya tampak sedikit feminin, jadi kontrasnya jelas. Dia juga baru saja bertarung sengit melawan putra mahkota gagak emas, jadi diharapkan para wanita ini akan sangat mengaguminya, kata Yun Jianyu. Dia berasal dari sekte iblis, jadi dia tidak menemukan hal yang mengejutkan. Lagi pula, dia bahkan bukan laki-lakimu. Bahkan wanita di sana tidak khawatir, jadi apa yang membuatmu bingung. Napas Yan Suhehen berhenti sejenak, tetapi dia juga bereaksi dengan cepat. Dia berkata, Huff, aku hanya mengkhawatirkan Cuyang. Orang ini sudah memiliki istri, namun dia masih menyambut semua wanita lain ini. Benar-benar omong kosong. Lihatlah betapa bahagianya Zuan ditumpukan kosmetik itu. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhehen untuk plus 333 plus 333 plus 333. Yun Jianyu sama sekali tidak menyetujui apa yang dikatakan saingannya. Dia menjawab, Istri apa? Muridmu sudah lama bercerai darinya. Jika Anda berbicara tentang seorang istri, Honglei kami lebih seperti itu. Mereka sudah memutuskan untuk tetap setia satu sama lain selama sisa hidup mereka. Yan Suhehen mencibir. Di mana upacara pernikahannya. Kenang-kenangan pernikahan. Mereka tidak punya apa-apa. Sementara itu, Cuyang kami telah resmi menikah. Bukankah kamu berdebat dengan berisik tentang memecah mereka belum lama ini? Mengapa Anda sekarang mengatakan bahwa mereka secara resmi menikah dan sebagainya? Yun Jianyu membalas dengan mengejek. Satu-satunya hal yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan. Saya yakin Anda memahami prinsip itu dengan baik, kata Yan Suhehen acuh tak acuh. Yun Jianyu menjadi kesal. Dia membentak. Wanita batu dingin, apakah kamu mencari masalah lagi? Kamu wanita yang tidak beradab, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Yan Suhehen mendengus, tapi dia masih berhenti. Sambil duduk di kursi utama, Yu Yanlu akhirnya tidak tahan melihat Su'uan dikelilingi oleh wanita lagi. Dia memerintahkan pembantu Xing untuk membawanya kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dengan alasan luka-lukanya sebagai dalih. Su'uan tidak keberatan dan dengan enggan meninggalkan jamuan makan malam. Pembantu Xing membungkuk setelah membawanya ke kamarnya, berkata, Tuan muda, tolong panggil saya jika Anda butuh sesuatu. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Kembali saja dan tetap di sisi Yanluo. Dia masih terluka dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, kata Zu'uan. Tuan muda benar-benar peduli, kata pembantu Xing sambil tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan muda lagi. Dia mundur sesudahnya dan menutup pintu di belakangnya. Zu'uan melihat sekelilingnya. Ruangan itu cukup luas, dengan beberapa pembatas yang bagus. Ada karpet mewah yang menutupi lantai, dan ada lilin harum yang berharga di atas meja. Hal-hal seperti itu bukanlah gaya ras ular, mereka tampak lebih cocok untuk klan Yu. Yu Yanluo mungkin telah mengirim beberapa perabot klannya. Wanita ini sepertinya tahu sedikit tentang hidup nyaman. Tapi bukan itu yang menjadi perhatian Zu'uan saat ini. Sebaliknya, senyumnya sebelumnya menghilang sepenuhnya. Dia mengeluarkan pedang Tae dan melihatnya dengan ekspresi patah hati. Ada beberapa retakan seperti jaring laba-laba di permukaan pedang. Itu mengalami kerusakan karena memblokir Sun Slaing Aroh secara langsung. Sun Slaing Aroh terlalu kuat, dia tidak menyangka bahkan pedang Tae berjuang untuk memblokirnya. Untayan kabut merah melayang keluar dari sisinya. Kemudian, seorang wanita cantik berpakaian mewah muncul di tempat tidur di dekatnya. Di wajahnya yang menakjubkan yang ditandai dengan riasan mata Phoenix merah khasnya, ada sedikit rasa jijik. Zu'uan senang dan berseru kaget. Kakak Permaisuri, kamu sudah bangun. Panggil aku Tuan. Kecantikan dalam pakaian megah tersentak dengan ekspresi tegas. Secara alami, dia adalah Mili. Baru pada saat itulah Zu'uan ingat bahwa dia telah memberi hormat padanya sebagai tuannya. Dia hanya bisa mengubah nada suaranya, menjawab, Tuan. Itu lebih seperti itu, kata Mili, menganggup puas. Kamu telah membuat keributan besar sehingga Tuanmu tidak bisa mengabaikannya bahkan jika aku mau. Dia menguap malas sesudahnya, seolah-olah dia sangat lelah. Saya telah mengganggu istirahat Tuan, bagaimana saya bisa membayar kembali dosa-dosa ini. Zu'uan menjawab, merasakan sedikit ketakutan. Jiwa Mili untuk sementara berada di pedang T.E. Jika pedang T.E. dihancurkan, bukankah dia juga akan menjadi asap? Mili mengulurkan tangannya, dan pedang T.E. melayang. Dia tetap diam saat dia melihat retakan di permukaannya. Pedang T.E. telah menjadi pedang suci negara Cu. Kemudian, itu telah disita oleh negara Kin, menjadi pedang pribadi Kaisar Kin. Signifikansinya bagi negara Cu dan negara Kin tak terlukiskan. Zu'uan merasa lebih bersalah ketika dia melihat kesedihan di antara alisnya. Dia mengeluh, itu semua karena aku terlalu lemah sehingga pedang T.E. mengalami kerusakan serius. Mili menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, busur pembunuh matahari itu adalah senjata tingkat dewa dengan tingkat tertinggi. Pedang T.E. belum bisa memulihkan kekuatan sebelumnya, jadi fakta bahwa pedang itu tidak patah di tempat hanya karena kekuatanmu. Zu'uan tercengang. Dia bertanya, apakah pedang T.E. masih bisa dipulihkan? Tentu saja bisa, jawab Mili. Kekuatan pedang T.E. telah disegel, dan setelah waktu tanpa akhir berlalu, kualitasnya menurun, kehilangan kecemerlangan masa lalunya. Jika kamu bisa memperbaikinya sekali lagi, retakannya tidak hanya akan diperbaiki, kamu bahkan dapat mengembalikan peringkatnya sebagai senjata tingkat dewa. Zu'uan menjadi sangat bahagia. Dia berseru, aku akan segera mencari pandai besi untuk memperbaiki pedang T.E. Mili menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kualitas pedang T.E. telah menurun, itu masih belum bisa dianggap sebagai senjata kelas abadi. Bagaimana itu bisa dikerjakan oleh pengrajin biasa? Beberapa metode penempaan senjata legendaris diperlukan untuk menempa senjata tingkat keabadian dan lebih tinggi. Petik 2. Metode penempaan senjata legendaris seperti apa? Bisakah Tuhan mengajari saya? Saya akan mencobanya, kata Zu'uan bersemangat. Saya tidak tahu apa-apa, kata Mili tidak antusias. Zu'uan tercengang. Dia menjawab, tidakkah kamu membual tentang bagaimana kamu telah membaca hampir semua buku di dunia, bahwa kamu telah menyentuh setiap aliran pemikiran. Mili membentak dengan kesal, aku sudah membaca beberapa buku, tapi aku hanya membaca tentang hal-hal yang membuatku tertarik. Saya adalah permaisuri, jadi mengapa saya tertarik pada hal-hal seperti menempa senjata? Selain itu, tidak ada metode penempaan senjata tingkat dewa di Arsip Negara Kin. Petik 2. Lalu apa yang kita lakukan? Zu'uan bertanya sambil mengulurkan tangannya dan membelai retakan pada pedang. Selama retakan ini masih ada, jika pedang Taya pernah patah, bukankah jiwamu akan kehilangan perlindungannya? Itu terlalu berbahaya. Seluruh tubuh Mili gemetar. Dia memukul tangannya dan berkata, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Anda tidak diizinkan menyentuh tubuh pedang secara normal. Petik 2. Tetapi dia juga menyadari bahwa reaksinya agak terlalu kuat, dan khawatir bahwa dia mungkin membuat semacam koneksi. Dia terbatuk ringan dan melanjutkan, tapi saya kira Anda masih memiliki rasa hormat dan kepatuhan di dalam diri Anda. Saya tiba-tiba teringat rekaman yang saya lihat dalam teks kuno yang mungkin mengarah pada beberapa petunjuk dalam menemukan teknik penempaan senjata tingkat dewa. Bab 1202. Kemudian, ekspresi sedih muncul di wajah Mili. Dia memulai, Jika saya ingat dengan benar, dalam hal metode penempaan senjata, tidak ada yang melampaui dinastisia. Yang mengalami banjir besar, Zuan bertanya. Memang, Mili mengangguk. Di masa lalu, Kaisar Siayu Agung memutuskan untuk melemparkan sembilan kuali. Lima akan dibuat melalui prinsip yang, sementara empat akan dibuat melalui yin. Emas lunak digunakan untuk kuali yin, sedangkan emas kuat digunakan untuk kuali yang. Semua itu menghasilkan senjata surgawi yang luar biasa. Semua itu karena dia mengolah diagram penempaan Godrune. Dikatakan bahwa Yu yang agung mahir dengan semua senjata. Untuk melakukannya, dia harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan karakteristik senjata itu. Jika dia ingin melakukan itu, tidak ada yang lebih baik daripada memperbaikinya secara pribadi. Diagram penempaan Godrune adalah salah satu metode untuk melakukannya. Dengan menempa begitu banyak senjata yang berbeda, pada akhirnya, dia bisa menggunakan senjata apapun. Zuan mendecahkan lidahnya dan berkata, jadi dia hanyalah seorang pandai besi yang tercerahkan. Nili menatapnya dan menjawab, jangan tidak sopan. Bagaimana hanya pembuatan senjata saja bisa menggambarkan Yu yang agung. Jika Anda dapat menemukan diagram penempaan Godrune, Anda tidak hanya akan dapat memperbaiki pedang teye, Anda bahkan dapat mengembalikan kejayaannya sebagai senjata tingkat dewa. Zuan menghela nafas dan berkata, itu mungkin akan sangat sulit. Jika metode ini berasal dari dinastisia, itu mungkin salah satu manual rahasia yang dibutuhkan keyboard. Tetapi daerah yang tidak diketahui tempat mereka ditemukan semuanya misterius dan penuh teka-teki. Dia hanya berhasil memasuki beberapa reruntuhan seperti itu karena keadaan. Dia mungkin tidak seberuntung itu di masa depan. Dia bahkan telah mencari di jaringan informasi utusan bersulam yang kuat, tetapi dia tidak menemukan satu petunjuk pun tentang tempat-tempat itu lagi. Tapi itu masuk akal juga. Di masa lalu, Kaisar Zauhan telah menggunakan seluruh kekuatan bangsanya untuk menemukan satu wilayah yang tidak diketahui, tetapi Sutra Phoenix Nirvana yang ada di dalamnya telah berakhir di tangan Zuan. Dengan demikian, apakah wilayah tersebut dapat ditemukan atau tidak sepenuhnya tergantung pada keberuntungan? Tapi Mili terdengar optimis, berkata, Karena kamu bisa menemukan Wes Hountum dan reruntuhan Ying Su, kamu pasti seseorang dengan kekayaan luar biasa. Anda mungkin benar-benar dapat menemukan reruntuhan dinastisia. Zuan tercengang. Saya memiliki keberuntungan yang luar biasa. Lalu kenapa keberuntunganku selalu begitu mengerikan saat aku menarik keyboard gacha itu? Dia kemudian bertanya, Tuan, apakah luka jiwamu sudah pulih? Mili terdengar agak sedih saat dia menjawab, Aku hampir pulih, tetapi setelah terkena panah pembunuh matahari itu, semua usahaku berakhir sia-sia. Pedang T hampir patah, dan dia hanyalah roh pedang yang melekat pada pedang. Akibatnya, dia juga menderita luka parah. Ekspresi Zuan berubah. Dia berkata, Hanya setetes Milk of Purple Frost yang dapat terbentuk setiap 10.000 tahun. Saya mungkin tidak dapat menemukan tetes kedua. Petik 2 Kamu tidak perlu khawatir. Mili merasa hangat di dalam ketika dia merasakan kekhawatirannya. Dia menjelaskan, Panah pembunuh matahari tidak sekuat serangan dari Zauhan. Saya tidak membutuhkan Milk of Purple Frost untuk memulihkannya. Saya akan baik-baik saja jika saya tidur sedikit lebih lama untuk pulih. Petik 2 Kamu akan mengasingkan diri lagi. Zuan bertanya, Terdengar agak enggan. Waktu yang dia habiskan bersama Mili selalu singkat, Dengan waktu yang lama di antaranya. Apa? Kamu tidak tahan melihat Tuanmu pergi? Mili tertawa. Jika saya bangun, Saya akan terus-menerus mengganggu Anda tentang merayu gadis-gadis Anda. Bukankah lebih baik saat aku tidur? Zuan tersenyum dan berkata, Saya tidak keberatan. Huff, bahkan jika kamu tidak keberatan, Aku merasa itu pemandangan untuk mata yang sakit. Mili mendengus. Zuan terkekeh malu. Dia berkata dengan ekspresi serius, Benar, Tuan, Bisakah kamu pindah ke sesuatu yang lain? Sekarang setelah pedang T.E. retak, Aku khawatir kamu mungkin. Mili menggelengkan kepalanya dan berkata, Pedang T.E. adalah senjata Dewa Negara Chu, Dan itu juga pedang pribadi Kai Sarkin. Ikatannya denganku sangat dalam, Menjadikannya Tuan rumah yang paling cocok, Yang paling tidak menolak jiwaku. Selanjutnya, Dengan setiap transfer host, Tubuh jiwaku akan sangat melemah. Dalam kondisi saya saat ini, Saya tidak akan bisa menangani host baru lainnya. Dia mengertakan gigi sedikit ketika dia memikirkan itu. Jika bukan karena bocah ini, Dia pasti sudah mencuri tubuh cucuyan. Maka dia tidak perlu khawatir tentang hamburan jiwanya sama sekali. Tetapi ketika dia memikirkan itu, Dia tiba-tiba teringat berada di cucuyan, Tubuhnya ditumbuk di bawah Zuan. Kulitnya tiba-tiba menjadi tidak alami. Orang ini hanya kasar. Ekspresinya dengan cepat kembali normal. Dia tidak ingin dia tahu apa yang dia rasakan. Dia menjadi tenang dan berkata, Akan lebih baik untuk menemukan diagram penempaan Godrunes Sesegera mungkin dan memperbaiki pedang T.E. Jangan lupa bahwa kita berdua terikat oleh kontrak hidup dan mati. Jika jiwaku tercerai berai, Nasibmu tidak akan jauh lebih baik. Anda telah berhasil mengatur mili Untuk plus lima lima plus lima puluh lima plus lima puluh lima. Zuan bingung mengapa dia tiba-tiba marah. Dia akan bertanya mengapa, Tapi dia sudah kembali ke pedang T.E. untuk tidur. Dia tidak bangun tidak peduli bagaimana dia memanggilnya. Huh, ini sangat disayangkan, Gumam Zuan, Melihat pedang T.E. yang retak. Dia berpikir dalam hati, Jika saya tidak mendapatkan putri mahkota itu sebagai kompensasi, Tidak mungkin kerugian ini bisa diganti. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan dua anak panah dari brilliant glass bed yang berkedip-kedip dengan kilau gelap yang bersinar. Ada banyak rune yang diukir di permukaannya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa kedua anak panah itu sangat terkait dengan hukum alam dunia. Kedua anak panah itu mengeluarkan tekanan destruktif yang mengerikan yang bisa membuat semua orang yang mendekati mereka merasakan ketakutan yang misterius. Mereka adalah dua panah pembunuh matahari yang telah dilepaskan oleh putra mahkota gagak emas. Zuan telah menerima satu secara langsung, Sementara yang lain telah diblokir oleh kereta perang emas. Dia telah membawa mereka ke dalam brilliant glass bed saat mereka kehilangan cahaya surgawi mereka. Sayangnya, seperti kereta perang emas, Dia tidak dapat menyimpan busur pembunuh matahari. Tampaknya barang-barang yang telah mengakui pemiliknya tidak begitu mudah dicuri. Ketika dia merasa murung, Dia tiba-tiba mendengar ketukan ringan di pintunya. Sebuah suara lembut dan lembut memanggil, Tuan muda Zuan, apakah Anda tidur? Zuan tercengang. Dia mengenali suara itu, itu adalah wanita muda bernama Little White. Dia menyingkirkan panah pembunuh matahari dan bangkit untuk membuka pintu. Benar saja, seorang wanita muda yang pemalu sedang berdiri di sana. Dia bertanya, Nona putih, ada apa? Wajah Little White agak merah. Dia terlalu malu untuk mengangkat kepalanya dan menatapnya secara langsung. Dia diam-diam berkata, Luka Anda tampak cukup parah di siang hari, Jadi saya membawa seratus pil ramuan dari klan saya. Saya harap itu akan membantu. Petik 2. Zuan tersenyum dan berkata, Nyonya putih, silakan masuk. Dia ingat pembantu Xing menyebutkan bahwa penatua putih dan biru adalah orang-orang dengan otoritas terbesar di ras ular. Mereka tidak akur dengan Yu Yan Luo secara normal. Untuk mengurangi beban Yu Yan Luo dalam mengambil alih ras ular, dia harus melakukan yang terbaik untuk menengahi hubungan kedua pihak juga. Hmm, apakah ini dihitung sebagai berdiri di sisi nyonya? Ketika dia mendengar undangan itu, Little White menunjukkan sedikit keraguan. Memasuki kamar tidur pria di tengah kekuatan memang agak tidak pantas. Dengan sifatnya yang biasa, tidak mungkin dia akan setuju. Tapi penampilan Zuan yang luar biasa tampan di siang hari muncul kembali di benaknya. Sebelum dia bahkan bisa menolak tawaran itu, kakinya secara misterius sudah berjalan sendiri. Terima kasih, nona putih kecil, kata Zuan sambil menuangkan secangkir teh untuknya. Dia melihat ke atas dan ke bawah. Dia memiliki fitur cantik dan sosok anggun, keindahan dalam pembuatan. Selain itu, penampilannya yang kurang matang dan pemalu tampaknya tidak menyerupai wanita ras ular lainnya. Lagipula, dia baru saja mengalami antusiasme mereka selama jamuan makan tidak terlalu lama sebelumnya. Jantung Little White berdebar di bawah tatapannya. Dia dengan cepat mengangkat cangkir tehnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Zuan terkekeh dan bertanya, apakah kamu tidak takut aku membius teh? Hah, Little White berseru, terdengar seperti kelinci yang terkejut. Dia tanpa sadar menurunkan cangkir tehnya. Zuan terkekeh dan berkata, aku hanya main-main denganmu. Kakak Zu, kamu orang jahat. Little White menangis, menyadari bahwa dia telah dipermainkan. Namun, tidak ada sifat mengancam kemarahannya sama sekali. Itu hanya membuatnya terlihat lebih manis. Zuan berkata sambil tersenyum, aku hanya mengatakan itu untuk memperingatkanmu. Bagaimana Anda bisa tidak waspada sedikitpun ketika Anda memasuki tempat tinggal pria di tengah malam? Petik 2 Little White bergumam, aku tidak akan seperti ini di depan orang lain. Zuan tercengang. Baru pada saat itulah Little White menyadari bahwa kata-katanya agak ambigu. Dia dengan cepat bertanya, Kakak Zu, mengapa kamu tidak meminum pil yang aku berikan padamu? Efek The Hundred Hair Pil sangat bagus. Itu adalah sesuatu yang kakek saya peroleh melalui kesulitan besar. Jika Pena Tua Putih mengetahui tentang masalah ini, dia mungkin akan pingsan karena marah. Bahkan dengan kekuatan ras ular mereka, mereka hanya berhasil mendapatkan dua pil seperti itu setelah bertahun-tahun. Mereka bahkan tidak tahan untuk menggunakannya pada beberapa kesempatan ketika mereka terluka, namun satu diam-diam diberikan kepada orang luar oleh cucunya. Ketika dia melihat ekspresi penuh harapannya, Zuan jelas tidak ingin mengecewakan gadis itu. Dia menelan pil itu. Pil itu larut, mengirimkan gelombang panas ke seluruh tubuhnya. Little White memiliki senyum berbahaya di wajahnya. Dia berkomentar, Kakak Zu, kamu baru saja memperingatkanku, tetapi bukankah kamu akhirnya menelan obat yang tidak dikenal begitu saja? Bab 1203 Zuan diam-diam memeriksa kondisinya sendiri. Dia melihat bahwa tidak ada yang salah dan berkata sambil tertawa, saya biasanya tidak memakan makanan yang diberikan orang lain kepada saya, tetapi nona putih kecil berbeda. Little White tersipu ketika dia mendengar kata-kata yang terdengar familiar itu. Dia menjawab, Kakak Zu sangat buruk, kau selalu menggodaku. Zuan terkeke dan bertanya, bukankah kamu menggodaku dulu? Saat itu, dia tiba-tiba merasakan beberapa gelombang panas menyuburkan pembuluh darahnya yang rusak. Dia sedikit terkejut, efek obatnya tampaknya sedikit lebih baik daripada pil pengembalian jiwa Tabib Surgawiji. Seni medis Tabib Surgawiji tidak diragukan lagi hebat, tetapi pil pengembalian jiwa terutama untuk mereka yang berada di bawah peringkat master. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin lemah efeknya. Efek pil ini tampaknya sangat bagus. Terima kasih, kata Zuan, tidak dapat menahan rasa terima kasihnya. Mata Little White berbinar. Dia menjawab, Benarkah? Lalu aku akan pergi dan mencuri milik kakek yang lain. Ahem? Aku akan membawa yang satunya lagi. Zuan terdiam. Dia dengan cepat menghentikannya dan berkata, Tidak perlu, pil tunggal ini sudah cukup. Jika dia benar-benar mengosongkan inventaris Elder White, bukankah dia akan benar-benar menyinggung Elder selamanya? Saya perlu menyesuaikan kisah saya dengan cepat agar tidak menyianyiakan efek obatnya, kata Zuan. Dia bisa merasakan kekuatan obat melonjak melalui tubuhnya. Kehilangan sedikit saja akan menjadi pemborosan yang luar biasa. Meskipun Ki asal primordialnya memiliki kekuatan regeneratif yang menakutkan, generasi itu juga menghabiskan energi yang perlu diisi ulang dengan mengandalkan segala macam harta. Sementara itu, obatnya mengandung sejumlah besar esensi kehidupan. Little White menawarkan, Bagaimana kalau aku membantumu? Zuan tercengang. Dia mengatakan itu sebagai sinyal baginya untuk pergi. Siapa yang mengira bahwa gadis ini tidak akan memahaminya, dan malah dengan antusias menawarkan untuk membantunya. Melihat bagaimana dia baru saja datang untuk menawarkan pil yang begitu hebat, mengusirnya begitu saja akan membuatnya tampak seolah-olah dia segera meninggalkan dermawannya setelah mencapai tujuannya. Karena itu, dia setuju. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada nona putih kecil. Dia duduk bersila di tempat tidur sesudahnya, lalu mulai menggunakan kinya untuk memperbaiki dan menyerap kekuatan obat yang melonjak di tubuhnya. Little White tampak agak malu ketika dia melihatnya duduk di tempat tidur. Namun, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia adalah pria yang jujur dan tulus, jadi mengapa dia memiliki segala macam pikiran acak. Karena itu, dia mengangkat gaunnya dan naik ke tempat tidur, duduk di seberangnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh telapak tangannya, menggunakan kinya sendiri untuk membantunya dengan luka-lukanya. Jantungnya mulai berdebar saat mereka melakukan kontak fisik. Dia bisa merasakan panas yang berasal dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Little White dapat mengamati Zuan dari dekat, saat matanya tertutup dan dia merawat lukanya sendiri. Ciri-cirinya yang kuat dan tampan yang membuatnya tampak seolah-olah dipahat dari marmer benar-benar berbeda dari rekan-rekannya di klan, yang memiliki fitur lembut dan pendiam. Semburat merah muncul di pipinya saat dia terus menatapnya. Sosok heroiknya di siang hari terus muncul di benaknya. Dia menatap kosong sesaat seperti itu. Tiba-tiba, Zuan membuka matanya. Dia memandang wanita muda di depannya dan bertanya dengan bingung, apakah kamu masih tidak akan memulai? Ah, Little White melakukan kontak mata dengannya. Dia tiba-tiba merasa panas dan menundukkan kepalanya ketakutan, tidak berani menatapnya lagi. Dia berkata dengan tergesa-gesa, mari kita mulai. Jangan gugup, santai aja. Jika Anda tidak tahan lagi, katakan padaku. Jangan melukai yayasan Anda sendiri apapun yang terjadi, kata Zuan, memimpin. Dia sebenarnya lebih merupakan penghalang daripada bantuan, tetapi sebagai pria yang baik, bagaimana dia bisa menyakiti perasaan wanita muda ini? Oke, jawab Little White. Dia mengerutkan bibir tipisnya dan mencoba yang terbaik untuk menuangkan kinya sendiri ke tubuhnya. Tetapi saat dia melakukan kontak, dia menemukan bahwa kinya seperti tetesan kecil yang mengalir ke laut yang mengamuk. Dia merasa sedikit menyesal. Dia bahkan bisa menang melawan putra mahkota gagak emas, namun dia masih berusaha membantunya dengan luka-lukanya. Dia jelas melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, bukan? Dia akan menarik diri ketika Kizuan melilit-miliknya, perlahan membimbingnya dalam membantunya dengan luka-lukanya. Bagaimana mungkin Little White tidak tahu bahwa dia menjaga perasaannya, membantunya berpartisipasi dengan sengaja. Dia menghela nafas dalam hati. Sungguh pria yang hangat dan perhatian. Tidak heran pemimpin klan sangat menyukainya. Dia dengan cepat menegakkan punggungnya, melakukan yang terbaik untuk menuangkan kinya sendiri ke tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk menawarkan sebagian dari kekuatannya sendiri. Namun, setelah beberapa waktu, pikirannya mulai goyah. Sepertinya aku telah menjadi satu dengannya. Tiba-tiba, dia mendengar ketukan di luar. Sebuah suara memanggil, Kakak Zu, Kakak Zu, apakah kamu sudah tidur? Little White melompat ketakutan, karena dia tahu bahwa itu adalah Little Blue. Zuan membuka matanya dan baru saja akan menjawab, ketika Little White dengan cepat berkata, jangan biarkan dia tahu aku di sini. Zuan tercengang, bertanya, mengapa? Little White ditempatkan di tempat. Dia baru saja memberitahu Little Blue bahwa dia merasa tidak enak badan dan akan pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Jika Little Blue mengetahui bahwa dia tidak hanya tidak kembali ke kamarnya, tetapi dia malah berlari ke sisi Zuan, apa yang akan dia pikirkan? Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan itu pada Zuan. Melihat bagaimana dia bertindak, Zuan tidak bertanya lebih jauh dan memanggil ke arah pintu masuk, nyonya biru kecil, saya sedang merawat luka saya. Bagus, saya baru saja membawa obat yang luar biasa. Cepat buka pintunya, biru kecil menangis. Dia mulai menggedor pintu. Buk-buk-buk gelombang. Berbeda dengan sifat malu-malu Little White, Little Blue jelas jauh lebih lugas. Zuan tercengang. Dia telah berbicara dengan bijaksana, tetapi nadanya dengan jelas menunjukkan bahwa itu bukan saat yang tepat, kan? Tetapi siapa yang mengira bahwa tidak satupun dari gadis-gadis kecil ini yang bisa merasakan niatnya untuk menolak mereka. Melihat pintunya akan segera dibuka, Zuan hanya bisa berkata, tolong tunggu sebentar. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan bertanya kepada Little White, nyonya Little White, dapatkah Anda membantu saya membuka pintu? Si putih kecil tersipu. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berdiri, mengulangi, jangan bilang padanya aku di sini. Kemudian, dia melihat dari sisi ke sisi. Dia ingin bersembunyi di balik salah satu pembatas, tetapi dia kemudian merasa bahwa dia akan terlalu mudah ditemukan jika dia bersembunyi di sana. Karena itu, dia bersembunyi di dalam lemari di samping. Zuan terdiam. Mereka jelas tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas, namun sekarang, sepertinya mereka berselingkuh atau semacamnya. Tapi tidak ada waktu untuk menghentikannya. Melihat bahwa dia telah bersembunyi, dia mengulurkan tangannya dan membuka pintu melalui Ki. Berdiri di ambang pintu adalah seorang wanita muda berpakaian hijau. Dibandingkan dengan Little White, ekspresinya sedikit lebih hidup dan menyenangkan. Melihat pintu telah terbuka, dia melompat dan memanggil dengan manis, kakak Zu gelombang. Zuan tersenyum padanya dari tempat tidur dan berkata, Nona Little Blue, saya sedang merawat luka saya, jadi saya tidak bisa bangun untuk menyambut Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Petik 2. Kamu tidak perlu bangun. Aku hanya datang untuk mengunjungimu. Bagaimana saya bisa mengganggu pemulihan Anda? Biru kecil menjawab. Dia duduk dengan santai di tempat tidur dan mengeluarkan sebuah kotak, berkata, Kakak Zu, saya membawa salep bunga segudang yang telah disimpan kakek saya selama bertahun-tahun. Obat ini sangat berguna untuk luka luar. Anda memiliki begitu banyak luka pada Anda, jadi itu obat yang sempurna untuk Anda. Zuan tidak bisa menahan tawa. Mengapa kedua gadis kecil ini suka mencuri harta terbesar kakek mereka? Dia menjawab, Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Nona Biru kecil. Little Blue berkata, obat terbaik untuk mengobati luka dalam adalah dengan kakek putih. Saya akan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mencuri. Ahem, Bawah 1. Kakak Zu, kamu harus mengobati luka luarmu terlebih dahulu. Petik 2. Zuan berpikir dalam hati, aku sudah makan 100 pil ramuan. Kedua gadis ini benar-benar menarik. Little Blue mengeluarkan banyak kain kasa dari saku dalamnya, dia jelas sudah siap. Dia berkata, Kakak Zu, buka pakaianmu. Zuan tercengang. Little Blue membuka miriat flower ointment. Sebuah wawangian tercium ke seluruh ruangan saat dia berkata, Kakak Zu, kamu harus fokus merawat dirimu sendiri. Aku akan membantumu menyelesaikan lukamu lagi. Zuan berpikir dalam hati, jadi begitulah. Namun, dia menjawab, Itu. Saya khawatir itu agak merepotkan, bukan? Apa yang tidak nyaman tentang itu? Lagipula aku sudah melihat semuanya di siang hari. Apakah kakak laki-laki Zu akan menjadi pemalu sekarang? Little Blue menggoda. Bibirnya sangat lembut dan indah ketika dia tertawa, dan kepribadiannya yang ceria menyampaikan suasana yang cantik dan genit. Itu adalah sensasi yang tidak biasa. Zuan terdiam. Dia tidak pernah menyangka akan digoda seperti ini oleh seorang gadis kecil. Tapi itu cukup lucu, kepribadian kedua saudara perempuan itu sama sekali berbeda. Little White pemalu dan pendiam, sementara Little Blue sangat hidup. Dia hanya bisa menjawab, Kalau begitu aku harus merepotkan Little Blue. Kamu adalah tamu terhormat ras ular kami. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kata Little Blue dengan senyum menawan. Anda harus fokus pada penyembuhan Anda sendiri, Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Aku akan menjagamu. Saat dia berbicara, dia sudah mulai membantunya melepas pakaiannya. Bab 1204. Mata Little White melebar saat dia bersembunyi di lemari. Bahkan sesuatu seperti ini tidak apa-apa. Dia benar-benar mulai mengagumi keberanian adik perempuannya, Little Blue. Jika itu dia dalam situasi itu, dia tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang begitu langsung. Zuan membeku, lalu berkata, Aku tidak akan menyusahkan Little Blue untuk itu. Luka di tubuhku sudah berhenti berdarah. Little Blue berkata dengan ekspresi murni, Kakak Zu, jika kamu tidak segera mengobati lukamu, mereka akan meninggalkan bekas luka. Salep bunga segudang ini adalah obat pengobatan luar yang sangat terkenal dari ras iblis. Ini dapat meningkatkan sirkulasi dan mie pertumbuhan kembali daging, memungkinkan luka menutup dan sembuh dalam waktu sesingkat mungkin. Zuan berpikir sejenak, dia telah bertarung dalam pertempuran hebat lagi dan lagi selama beberapa hari terakhir, jadi lukanya tidak ringan. Meskipun kekuatan regeneratif sutra asal primordial itu hebat, itu tidak dapat menahan beban yang dia tempatkan pada dirinya sendiri baru-baru ini. Mengandalkan sutra asal primordial murni dapat membahayakan fondasi tubuhnya. Karena ada obat di sekitar untuk digunakan, memang tidak ada alasan untuk menolak. Karena itu, dia menganggup dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkan Nona Biru Kecil. Itu tidak masalah. Biru Kecil tersenyum manis. Kemudian, dia dengan cepat mulai membuka pakaian Zuan dengan jari-jarinya yang ramping dan indah. Dia mulai terengah-engah ketika dia melihat tubuhnya yang kuat dari dekat. Mata Little White melebar lebih jauh. Sifat malu-malu Nona mudanya membuatnya secara naluriah membuang muka. Tapi setelah memikirkannya, dia berubah pikiran. Little Blue sudah membuatnya bergerak. Jika dia terlalu takut untuk melihatnya, itu akan terlalu pengecut, kan? Karena itu, dia menatapnya lagi. Jari-jari Little Blue dengan lembut melepaskan kain kasa yang melilit tubuh Zuan. Ketika dia melihat luka di sekujur tubuhnya, air mata segera muncul di matanya. Dia berkata dengan lembut, Kakak Zuu, kamu terluka sangat parah, tetapi kamu bahkan tidak menunjukkannya sama sekali. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang-orang dari klan benar-benar harus melihatnya. Mereka selalu merintih dan menjerit liar meski biasanya luka mereka tidak serius sama sekali. Zuan terkekeh dan menjawab, kelihatannya buruk, tapi sebenarnya tidak terlalu serius. Apa maksudmu itu tidak terlalu serius ketika sudah pada level ini? Little Blue menangis saat dia dengan lembut mengusapkan jarinya ke kulit di sekitar luka. Zuan mengangkat alis. Sentuhan Little Blue terasa sejuk saat disentuh, meredakan sensasi panas yang menyengat dari lukanya. Little Blue membuka miriat flower ointment. Dia mengambil sedikit, lalu memasukkannya ke mulutnya. Zuan bingung. Apakah Anda tidak akan menerapkannya pada luka saya? Kenapa kamu tiba-tiba memakannya? Tapi dia segera menyadari apa yang terjadi. Little Blue meletakkan tangannya di bahunya, lalu menjulurkan lidahnya, dengan lembut mengoleskan obat di atas lukanya. Lady Little Blue, kau, seluruh tubuh Zuan menjadi kaku. Dia dengan cepat mencoba menghentikannya. Kakak Zuu, aku bisa membuat salep menembus lebih dalam ke luka dengan cara ini, jadi efeknya akan lebih baik, Little Blue menjelaskan dengan suara teredam. Kakak Zuu, apakah itu karena kamu tidak ingin disentuh oleh air liur? Uh, tentu saja tidak, jawab Zuan, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Little Blue sepertinya sangat khawatir dengan apa yang dia pikirkan. Dia menjelaskan, konstitusi saya istimewa, sejak aku masih kecil, aku sudah pulih hanya dengan beberapa jilatan. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia jelas tahu apa yang dia khawatirkan dan berkata, kalau begitu. Terima kasih telah melakukan ini. Little Blue tersenyum lebar ketika dia mendengar persetujuannya. Dia menjadi semakin antusias, berkata, Kakak Zuu, kamu bisa mengobati luka dalammu dengan mudah. Serahkan yang eksternal padaku. Petik 2. Tubuh Zuan benar-benar tegang. Lidah gadis kecil ini sangat gesit. Jika Anda melakukan ini, bagaimana saya bisa fokus pada pemulihan? Little White merasa malu dan cemas. Little Blue, bagaimana kamu bisa seperti ini? Dia ingin menghentikan mereka, tetapi bagaimana dia menjelaskan mengapa dia bersembunyi di dalam lemari? Selain itu, muncul begitu saja akan menempatkan Little Blue di tempat yang cukup canggung juga. Dia merasa sangat bertentangan, tetapi dia tidak dapat mengambil langkah terakhir itu karena dia khawatir tentang bagaimana perasaan orang lain. Sementara itu, seluruh tubuh Zuan penuh luka, sehingga Little Blue harus memutar tubuhnya sendiri agar tidak mengganggu pemulihan Zuan. Karena dia sangat fleksibel, dia melilit tubuh Zuan seolah-olah dia tidak memiliki tulang, dan dapat membantunya mengoleskan salep tidak peduli sudut mana yang diperlukan. Zuan merasa seperti fahai dari legenda ular putih. Dia segera memperingatkan dirinya sendiri, dia hanya melakukan ini untuk mengobati lukamu. Jangan memikirkan hal-hal acak, atau Anda akan merusak semua niat baiknya. Namun, ketika Little Blue pindah ke perut bagian bawahnya untuk mengoleskan obat, Zuan akhirnya tidak tahan lagi. Dia dengan cepat menghentikannya dan berkata, nyonya biru kecil, saya pikir itu cukup bagus. Tapi masih banyak luka. Apa maksudmu? Little Blue bertanya dengan heran. Lihat, tempat ini sangat bengkak. Zuan tercengang. Ses. Dia menghirup udara melalui giginya dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tegang. Dia menjadi terganggu sejenak, memikirkan kerajaan hewan di dunia sebelumnya. Dia sepertinya ingat bahwa ular mampu menelan mangsa yang jauh lebih besar dari kepala mereka. Kegembiraan susian benar-benar bukan sesuatu yang bisa dialami oleh orang normal manapun. Satu. Bai kecil bingung. Mengapa Little Blue tiba-tiba terdiam? Selain itu, mengapa kakak laki-laki Zuan menarik selimut menutupi kakinya? Apakah dia khawatir Little Blue merasa kedinginan? Dia memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Gadis biru kecil ini selalu terlalu berani. Dia tidak ingin dia pergi terlalu jauh dan akhirnya merusak pemulihan kakak laki-laki mereka, Zuan. Tapi begitu dia membuka pintu lemari, ketukan datang dari luar. Dia segera mundur ketakutan. Seluruh tubuh Zuan bergetar. Dia berteriak, Siapa itu? Ini aku. Yan Suhen menjawab dengan nada dinginnya yang khas. Zuan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Apakah Master Sekte Yan membutuhkan sesuatu? Aku punya beberapa hal untuk dikatakan kepadamu, kata Yan Suhen dengan serius. Eh, aku sudah di tempat tidur. Bisakah kita membicarakannya besok? Zuan menjawab, merasa agak enggan. Tapi suara Yan Suhen menjadi dingin dan dia berkata, Kamu juga orang yang sibuk, jadi aku mungkin tidak punya kesempatan besok. Buka, aku akan pergi setelah beberapa patah kata. Dia menjadi sedikit tidak sabar dan mulai mendorong pintu hingga terbuka. Tidak ada yang bisa dilakukan Zuan lagi. Little Blue menyusut ke dalam selimut seolah-olah dia tersengat listrik. Ada sedikit kepanikan di wajahnya yang cantik, membuat bibir merahnya tampak lebih merah dan lembab dari biasanya. Jangan katakan padanya aku di sini. Dia menangis. Pada akhirnya, dia masih seorang gadis kecil. Dia merasa seolah-olah dia ketahuan melakukan sesuatu yang salah dan dengan cepat mencari tempat untuk bersembunyi. Dia menatap layar pemisah, tetapi setelah ragu-ragu, dia memutuskan bahwa lebih aman bersembunyi di lemari. Tapi begitu dia membuka lemari, dia melihat mata Little White menatap lurus ke matanya. Ah! Little Blue melompat ketakutan, tetapi dia dengan cepat menutup mulutnya. Suara apa itu? Yan Suehen berseru dengan bingung. Dia menggunakan kinya untuk membuka kunci pintu. Ketika Little White melihat itu, dia dengan cepat menarik Little Blue ke dalam lemari untuk bersembunyi bersamanya. Pipi Little Blue benar-benar merah, tapi untungnya, bagian dalamnya gelap gulita dan tidak ada yang bisa melihatnya. Mengapa Little White ada di sini? Apakah dia melihat semuanya saat itu? Ah! Ini sangat memalukan. Little White memikirkan hal yang sama. Sekarang Little Blue telah melihatnya di sini, penjelasannya sebelumnya jelas akan terungkap sebagai kebohongan. Huh! Ini sangat memalukan. Yan Suehen dengan cepat mendorong pintu dan masuk. Dia mengamati ruangan dengan matanya yang tajam, tetapi ketika dia melihat penampilan Zuan, dia melompat ketakutan dan dengan cepat berbalik. Dia berteriak malu, Apakah kamu gila? Kenapa kamu tidak memakai apa-apa? Dia mengulurkan tangannya dan menutup pintu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan orang lain jika mereka melihat mereka berdua seperti ini? Baru pada saat itulah Zuan ingat bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun karena Little Blue telah membantunya mengoleskan salep. Tetapi dia mengenakan pakaiannya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, menjawab, Siapa yang saya ganggu dengan telanjang di kamar saya sendiri? Anda adalah orang yang menerobos masuk dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya Anda lihat. Kami berdua sudah seimbang, tapi sekarang, kamu berhutang padaku lagi. Petik 2. Yan Suhehan terdiam. Dia menangis, kamu berani mengatakan sesuatu seperti itu. Bagaimana hal semacam itu bisa disebut genap? Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhehan untuk plus 33 plus 33 plus 33. Kenapa tidak? Saya selalu menjadi pendukung kesetaraan gender, kata Zuan dengan berani. Gigi Yan Suhehan terasa sakit karena seberapa keras dia menggertakkannya. Orang ini benar-benar membutuhkan pemukulan yang baik. Dia dengan cepat menggunakan pedoman taois yang tak tergoyahkan untuk menenangkan diri, lalu berkata, saya tidak datang kesini untuk berkelahi dengan Anda. Bagaimana lukamu? Dia hanya berbalik setelah memastikan Zuan berpakaian lagi. Tidak terlalu buruk, jawab Zuan. Dia berpikir, obat kedua gadis itu memang sangat manjur. Kamu sedang menyerap kekuatan obat sekarang. Yan Suhehan bertanya, sebagai seorang Grandmaster, dia segera memperhatikan kondisinya saat ini. Zuan menganggup dan berkata, saya menerima pil belum lama ini, dan efeknya tidak terlalu buruk. Yan Suhehan berkata, karena kamu sedang mengobati lukamu, aku tidak akan mengganggumu terlalu lama. Saya akan pergi setelah mengajukan pertanyaan kepada Anda. Petik 2 Zuan tertawa kecil dan menjawab, kami telah melalui banyak hal, kita sudah cukup banyak melalui hidup dan mati bersama-sama. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada satu hal pun yang tidak akan dilakukan tubuh ini jika bisa. Yan Suhehan tersipu, siapa yang menjalani hidup dan mati bersamamu? Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengendus udara. Dia bertanya dengan ekspresi skeptis, mengapa ada aroma seorang gadis di sini? Kedua gadis di lemari segera menjadi gugup. Putra Mahkota Gagak Emas sebelumnya menyebutkan bahwa ini adalah wanita kakak laki-laki Zuu. Baik kakak laki-laki Zuu atau pemimpin klan tidak membantahnya, jadi dia jelas pacar yang tepat. Bagaimana perasaannya jika dia tahu mereka berdua menyelinap di tengah malam? Zuan langsung terdesak. Dia tidak menyangka hidung Ratu S ini begitu sensitif. Apakah mendeteksi bau jenis mereka sendiri adalah kemampuan alami yang dimiliki semua wanita? Bab 1205, kartu diletakkan di meja. Namun, Zuan bereaksi cepat. Dia menjawab, Oh, itu mungkin bau salep obat. Dia menunjuk ke miriat flower ointment di samping tempat tidur. Yan Suhehen melihatnya dan berseru, Hem, obat ini tampaknya menjadi barang yang sangat berharga. Dengan pengetahuan dan wawasannya, dia secara alami dapat membedakan obat mana yang baik. Zuan terkekeh dan berkata, Seorang teman baik memberikannya kepadaku. Little Blue tersenyum manis di dalam lemari ketika dia mendengar dia memanggilnya teman baik. Little White berpikir bahwa dia sedang berbicara tentang pil seratus ramuan yang dia berikan padanya, jadi dia juga menyeringai. Tak satupun dari mereka bisa melihat satu sama lain, tetapi jantung mereka berdua berdebar kencang. Jika Yan Suhehen tidak terluka parah, dengan kultifasinya, dia akan segera memperhatikan mereka berdua. Kurasa itu diberikan kepadamu oleh gadis-gadis ras ular itu, kata Yan Suhehen. Dia tiba-tiba merasa kesal karena suatu alasan, terutama ketika dia mengingat bagaimana Zuan tidak menolak siapapun ketika wanita ras ular itu mengerumuninya dengan antusias. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhehen untuk plus lima tiga plus lima puluh tiga plus lima puluh tiga. Zuan berpikir dalam hati, apakah Anda tidak mengembangkan pedoman taois yang tak tergoyahkan? Kenapa kamu selalu mudah marah? Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk menanyakan hal seperti itu secara langsung. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengubah topik, bertanya, Tuan Sekte, dapatkah Anda membantu saya menerapkan obat? Ini agak sulit bagi saya sendiri. Petik 2. Yan Suhehen sedikit tercengang. Ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Di masa lalu, tidak ada pria yang berani mengusulkan hal seperti itu di hadapannya. Tidak mungkin dia melakukan kontak fisik dengan pria lain juga. Sebaliknya, orang ini tampaknya tidak memperlakukannya sebagai orang luar sama sekali. Tapi kebiasaannya selama bertahun-tahun membuatnya secara naluriah menolak. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Oh, kata Zuan sambil menghela nafas menyesal. Yan Suhehen merasa dirinya sedikit melunak ketika dia melihat kekecewaannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja bertarung dalam pertempuran yang begitu hebat, dan itu terutama untuk melindunginya dan Yun Jianyu setelah putra mahkota Golden Crow menyukai mereka. Alasan mengapa dia terluka sangat parah juga karena dia. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia duduk di sebelahnya dan mengambil salep bunga segudang, berkata, Buka pakaianmu. Zuan tercengang. Dia hanya berencana mengatakan itu untuk mengalihkan perhatiannya, dan tidak pernah berharap dia benar-benar setuju. Dia melepas pakaiannya dengan bingung. Pipi halus Yan Suhehen mulai terbakar ketika dia melihat tubuhnya dari dekat. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika dia mengatakan sesuatu seperti mengatakan kepadanya bahwa dia berhutang padanya lagi, dia akan segera melawannya. Untungnya, Zuan tidak mengatakan apa-apa. Dia menghela nafas lega, dan mulai membantunya mengoleskan obat dengan jari-jarinya yang sedingin es. Dia tidak bisa menahan gemetar ketika dia merasakan kulitnya yang panas mendidih. Hanya setelah beberapa saat dia tenang dan berkata, lukamu sepertinya sudah dirawat dengan baik. Zuan berkata tanpa rasa malu, masih ada beberapa luka yang belum dirawat dengan baik. Karena kamu di sini sekarang, aku harus merepotkanmu. Dia membuatnya terdengar seolah-olah dia telah berjuang untuk menerapkan obat pada dirinya sendiri sebelumnya. Yan Suhehen mendengus. Ada apa dengan Yu Yan Luo itu? Dia adalah pemimpin klan yang terhormat, namun dia tidak mengirim siapapun untuk menjagamu. Little Blue merasa marah dan frustrasi. Dia seharusnya menjadi orang yang membantu kakak laki-lakinya Zhu menerapkan obat itu, namun sekarang, wanita lain akhirnya mengambil tempatnya. Tetapi ketika mereka mendengar wanita lain benar-benar mengkritik Yu Yan Luo, dia dan Little White sama-sama tercengang. Mereka mengira bahwa dia adalah selir kakak laki-laki Zhu, dan dengan demikian adik perempuan dari istri utama, pemimpin klan. Tapi menilai dari kata-kata itu, sepertinya bukan itu masalahnya. Zuan terkeke malu dan berkata, Yan Luo mengirim seseorang, tapi aku tidak terlalu terbiasa dilayani dan dia pergi. Yan Suehen merasa kesal ketika dia mendengar betapa penuh kasihnya, dia berkata, Yan Luo. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 58 plus 58 plus 58. Kis, Zuan menghirup udara melalui giginya. Baru pada saat itulah Yan Suehen menyadari bahwa dia secara tidak sengaja menusuk lukanya dengan jarinya. Dia merasa menyesal dan bergerak lebih lembut. Namun, dia tidak mau mengakuinya secara terbuka. Sebaliknya, dia berkata, saya punya pertanyaan. Aku ingin kau menjawabku dengan jujur. Zuan tiba-tiba menghela nafas dan menjawab, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Tapi, kamu harus berjanji untuk tidak marah setelah mendengar jawabannya. Yan Suehen panik ketika mendengar itu. Apakah benar seperti yang saya duga? Zuan melanjutkan dan berkata, memang, terakhir kali, kami berada di saat hidup dan mati, jadi saya tidak dapat diganggu untuk memiliki begitu banyak keraguan. Saya menggunakan semua yang saya miliki dan menyakiti Anda. Aku sangat menyesal. Seluruh tubuh Yan Suehen bergetar. Dia menangis, lalu mengapa kamu menyangkalnya ketika aku bertanya padamu terakhir kali? Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 555 plus 555 plus 555. Zuan tersenyum pahit ketika dia menjawab, itu bukan saat yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Yan Suehen menjadi dingin. Dia membalas, jadi sekarang, ketika aku bukan tandinganmu, kamu berani mengatakan yang sebenarnya. Bukan itu yang saya katakan, kata Zuan sambil menggelengkan kepalanya. Aku bisa saja memilih untuk tidak pernah mengatakan yang sebenarnya, tapi aku tetap tidak ingin berbohong padamu. Yan Suehen tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika dia tidak pernah mengakuinya, bahkan jika dia mencurigai sesuatu, dia tidak akan memiliki bukti. Tapi masalah ini terlalu konyol. Dia membalas, apa, apa aku harus berterima kasih padamu karena jujur? Om, maksudku, kamu bisa berterima kasih padaku jika kamu benar-benar mau, kata Zuan dengan ekspresi malu-malu. Yan Suehen tercengang. Dia sangat marah sehingga dia mencubit Zuan. Bagaimana orang ini bisa begitu tak tahu malu? Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus enam enam plus enam puluh enam plus enam puluh enam. Zuan berteriak dengan getir. Kedua wanita muda di lemari itu sangat marah. Mengapa wanita ini begitu galak? Kakak laki-laki mereka Zuan masih terluka. Jika mereka tidak disembunyikan di lemari, mereka mungkin sudah keluar untuk mengkritiknya. Yan Suehen menarik napas dalam-dalam. Dia menekan emosinya yang melonjak dan berkata dengan dingin, apakah keahlianmu semacam teknik serang gagu? Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah teknik dari Sutra Phoenix Nirvana. Ketika dia mendengar bahwa itu bukan keterampilan bakgu, Yan Suehen menghela nafas lega. Kalau tidak, pemikiran memiliki semacam serangga yang menggeliat di dalam dirinya akan membuatnya menggigil. Namun, ketika dia mendengar bahwa itu dari Sutra Phoenix Nirvana, dia tercengang. Keterampilan dari teknik legendaris itu pasti tidak akan sederhana. Berapa lama efeknya akan berlanjut? Yan Suehen bertanya. Dia sangat malu tentang bagaimana dia terus memikirkannya siang dan malam. Tidak heran dia masih menyukai pria ini, meskipun dia mengolah manual Tao yang tak tergoyahkan. Dia merasa kedinginan ketika dia menyadari bahwa Zuan tidak menjawab. Dia bertanya, tidak mungkin skill ini akan bertahan selamanya, kan? Tidak ada rasa sakit yang bisa dihindari, jadi Zuan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, saya tidak tahu. Bagaimana kamu tidak tahu? Yan Suehen menangis dengan marah. Apakah kamu menggunakan keterampilan yang sama pada Cu Cuyan dan Yu Yan Luo? Tidak mengherankan bahwa meskipun gadis itu Cuyan biasanya sombong dan menyendiri, dia masih mati padanya. Yu Yan Luo dikenal sebagai wanita tercantuk di dunia, seseorang yang telah menolak begitu banyak pengejar, namun dia telah jatuh di bawah tangannya. Itu mungkin semua karena metode tercelah Zuan. Ketika dia menatapnya, ekspresinya penuh dengan kekecewaan dan penghinaan. Little White dan Little Blue bingung. Apa yang mereka berdua bicarakan? Mereka bahkan telah membesarkan pemimpin klan. Zuan berkata dengan ekspresi serius, saya tidak pernah menggunakan keterampilan ini sebelumnya, mereka berdua dan aku adalah sinar matahari satu sama lain. Saya tidak perlu bergantung pada hal seperti itu untuk mencapai tujuan saya. Satu-satunya waktu saya menggunakannya adalah pada Anda, dan itu karena saya sudah menggunakan yang lainnya. Petik 2. Dia mulai kesal saat ini. Dia memprotes, apakah kamu tidak tahu seberapa kuat kamu? Karena kamu menindas yang lemah di posisimu, apalagi yang harus aku lakukan. Petik 2. Yan Sui Han membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Untuk beberapa alasan, dia tidak merasa begitu marah ketika dia mendengar bahwa satu-satunya saat dia menggunakan keterampilan itu adalah padanya. Dia bahkan merasa sedikit senang. Sial, itu pasti karena skill terkutuk itu. Dia dengan cepat menjadi tenang dan dengan sengaja memasang ekspresi serius, berkata, ceritakan padaku detail yang tepat dari skill itu. Saya akan melihat apakah ada cara untuk memecahkannya. Petik 2. Zuan jelas tidak ingin memanfaatkannya melalui keterampilannya. Dia menjelaskan detail Phoenix emas padanya. Phoenix emas, cinta lebih padat daripada emas, Yan Sui Han tersipu. Mengapa sutra Phoenix Nirvana memiliki efek yang tidak senonoh? Karena Zuan dan Yan Sui Han adalah satu-satunya yang tahu apa yang sedang terjadi, Little White dan Little Blue benar-benar bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang mereka berdua katakan. Sepertinya itu semacam kontrak. Jika ini adalah kontrak, bagaimana bisa mengabaikan perbedaan antara kedua belah pihak dan mulai berlaku dengan sendirinya? Atau mungkin itu sesuatu yang lain? Yan Sui Han mulai berpikir untuk dirinya sendiri. Sebagai Grandmaster, dia berpengetahuan luas dan berpengalaman. Dia mulai menganalisis berbagai kemungkinan. Zuan kagum saat dia mendengarkan. Seperti yang diharapkan dari pemimpin vaksi benar ras manusia. Namun, Yan Sui Han tidak tahu apa-apa bahkan setelah beberapa saat. Dia semakin kesal. Akhirnya, dia berkata, ini adalah sesuatu yang hanya kita berdua yang tahu. Jangan biarkan orang lain tahu, terutama Cuyang, apakah kamu mengerti? Petik 2. Bab 1206. Baiklah, jawab Zuan. Lagi pula itu sudah menjadi niatnya. Jika berita tentang masalah ini keluar, tidak hanya itu akan mempengaruhi reputasi Yan Sui Han, akan sulit baginya untuk menghadapi Cuyang dan yang lainnya juga. Keduanya dengan cepat terdiam, Zuan sedikit merasa bersalah ketika dia melihat kerutan khawatir Yan Sui Han. Dia berkata, Kak Yan, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Mempertimbangkan hubungan mereka, memanggil Master Sekte atau seniornya terasa agak aneh. Kakak, Yan Sui Han menjawab, alisnya yang cantik berkerut. Mempertimbangkan hubungan Cuyang dan pedoman Taoist yang tak tergoyahkan yang saya berikan kepada Anda, tidak ada salahnya bagi Anda untuk memanggil saya Tuan. Little White dan Little Blue terkejut. Wanita ini sebenarnya Tuan Kakak Su juga. Bisakah ada perasaan romantis antara guru dan murid? Apakah masyarakat manusia benar-benar berantakan? Zuan menjawab, saya belum secara resmi membungkuk kepada Anda sebagai Tuan saya, dan memanggil Anda Tuan akan membuat Anda terdengar tua. Jika Anda tidak merasa bahwa, kakak, cukup hormat, bagaimana dengan, Bibi? Petik 2. Yan Sui Han tercengang. Dia merasa bahwa ekspresinya anehnya penuh harap dan antusias, seolah-olah dia berharap dia setuju. Dia akhirnya berkata, lupakan saja, kamu bisa memanggilku, kakak, untuk saat ini. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia merasa bahwa, kakak perempuan, terdengar sedikit lebih baik daripada, Bibi. Oh, Zuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa pakaian Yan Sui Han murni seperti salju, dan sifatnya yang sedingin es yang biasanya sedikit mengingatkan pada si Oolongnu. Satu. Yan Sui Han tiba-tiba berkata, kamu bilang kamu pasti akan membantuku menyelesaikan masalah ini. Tetapi bagaimana jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya sama sekali? Zuan membeku. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yan Sui Han menghela nafas. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mengasingkan diri di sekte giok putih dan menolak untuk bertemu dengannya selama sisa hidupnya jika itu terjadi. Seiring berjalannya waktu, dia mungkin bisa memutuskan perasaannya. Tapi dia masih tidak senang dengan pemikiran itu. Kenapa harus dia yang mengalami itu? Jika mereka benar-benar mencapai titik itu, dia harus membuat Zuan menggunakan keterampilan ini pada Yun Jianyu juga, agar dia mengalami penderitaan yang sama. Senyum tipis tidak bisa tidak muncul di sudut mulutnya ketika dia memikirkan bagaimana perasaan Yun Jianyu saat itu. Zuan tercengang. Karena sifat Yan Sui Han biasanya terlalu dingin, dia merasa seperti ratu es. Dia bahkan sedikit lebih dingin daripada cucu Yan pada awalnya, dan jarang tersenyum. Tetapi ketika dia tersenyum, itu benar-benar terasa seperti salju pertama yang mencair, atau mekarnya ratusan bunga. Dia sangat cantik. Jantung Yan Sui Han mulai berdetak lebih cepat ketika dia memperhatikan tatapannya. Kemudian, dia merasa sedikit kesal dengan reaksinya sendiri. Dia tidak tahu apakah dia merasa benar-benar malu, atau apakah itu efek dari Phoenix Emas. Huff. Itu pasti efek dari skill sialan itu. Zuan terbatuk ringan ketika dia melihat betapa marahnya dia. Dia bertanya, Kak, bisakah kamu terus membantuku mengoleskan salep? Yan Sui Han hampir tertawa karena kesal. Orang ini benar-benar berkulit tebal. Anda masih memiliki keberanian untuk meminta saya untuk menerapkan obat bahkan dalam situasi seperti ini. Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana alasan utama dia dibiarkan seperti ini adalah dia, setelah beberapa keraguan, dia masih duduk di sebelahnya dengan ekspresi tidak senang. Dia mengambil sedikit salep dan menekannya dengan kuat kelukanya. Desis. Kakak, lakukan sedikit lebih lembut. Zuan berteriak sambil meringis. Wanita ini benar-benar ganas. Senyum tipis muncul di bibir Yan Sui Han ketika dia melihat ekspresi kesakitannya, tetapi dia dengan cepat menutupinya. Dia menjawab, bagaimana mungkin seorang pria sejati tidak mampu menanggung sedikitpun rasa sakit ini. Meskipun itu yang dia katakan, bagaimanapun, gerakannya masih menjadi lebih lembut. Saat dia mengoleskan salep pada kulitnya, wajahnya berangsur-angsur memerah. Kapan dia pernah melakukan kontak fisik dengan pria seperti ini sebelumnya? Ketika Zuan merawatnya sebelumnya, dia masih mengenakan pakaian, baik atau buruk. Sekarang setelah mereka begitu dekat, dia bisa dengan jelas merasakan energi maskulinnya dalam gumpalan panas yang keluar dari kulitnya. Skill bodoh, love is more solid than gold, ini aktif kembali. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Sui Han untuk plus 111 plus 111 plus 111 plus 111. Dia akan mengatakan sesuatu ketika suara yang dikenalnya memanggil dari luar pintu, Ah Su, apakah kamu sudah tidur? Yan Sui Han melompat ketakutan, itu sebenarnya Yun Jianyu. Jika dia masuk dan melihat mereka berdua diranjang yang sama, dengan Zuan bertelanjang dada dan keduanya saling menyentuh. Meskipun dia membantunya menggunakan obat, mengingat pemahamannya tentang Yun Jianyu, wanita lain pasti akan mengubahnya menjadi beberapa urusan gila. Orang-orang sekte iblisnya mungkin mulai menyebarkan kebohongan di mana-mana. Belum? Jawab Zuan tanpa sadar. Yan Sui Han ingin menghentikannya, tetapi dia terlambat sepersekian detik. Yun Jianyu terkekeh dan berkata, kalau begitu bukalah. Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Petik 2. Tentu, Zuan menatap Yan Sui Han, memberi isyarat padanya untuk membantunya membuka pintu. Tapi yang mengejutkannya, dia tiba-tiba melompat berdiri seperti kelinci dan mendesis, jangan bilang aku di sini. Kemudian, dia dengan panik mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah melihat sekeliling ruangan dengan panik, dia akhirnya memilih lemari besar. Tetapi begitu dia membuka pintu, dia melihat Little White dan Little Blue di dalam. Jika bukan karena kontrolnya yang luar biasa atas ketenangannya sebagai Master Sekte, dia mungkin sudah berteriak keras. Saat itu, suasana membeku, menjadi sangat canggung. Yan Sui Han tidak akan pernah berharap menemukan seseorang bersembunyi di sana, dan dua orang, pada saat itu. Bukankah itu berarti keduanya telah melihat semua yang baru saja terjadi? Wajah Yan Sui Han menjadi sangat merah ketika dia menyadari itu. Dia hampir pingsan di tempat. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Sui Han untuk plus 444 plus 444 plus 444. Dia bahkan memiliki pemikiran untuk melenyapkan Zhu Han selamanya di tempat. Namun, Yun Jianyu bisa masuk kapan saja, jadi dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah dengannya sama sekali. Dia menutup pintu lemari dan dengan cepat bersembunyi di balik pembatas layar. Pintu terbuka dengan erangan. Yun Jianyu menyuarakan keterkejutannya. Oh, kamu tidak menutup pintu. Anda seharusnya memberitahu saya, atau saya tidak akan menunggu di luar. Begitu lama. Petik 2 Dia melihat Zhu Han duduk di tempat tidurnya dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Dia tersipu, tetapi dengan cepat menyembunyikannya. Dia bertanya, Apa yang kamu lakukan? Zhu Han menjawab, Bukankah aku pernah terluka sebelumnya? Saya menyesuaikan energi internal saya dan mengobati luka saya. Kamu bisa melakukannya dengan pakaianmu. Untuk apa kau harus menelanjangi? Yun Jianyu menjawab, ekspresinya aneh. Dia memikirkan kembali pertempurannya melawan putra mahkota gagak emas dan bertanya, Apakah kamu benar-benar seorang eksibisionis? Di belakang pembatas, Yan Su Han menyeringai, berpikir, Bagus, Lanjutkan. Zhu Han terdiam. Dia hanya bisa menjelaskan, Bukankah ada luka di tubuhku juga? Bagaimana saya bisa menggunakan obat jika saya tidak melepas pakaian saya? Anda datang di waktu yang tepat. Cepat dan bantu aku. Senyum Yan Su Han segera membeku. Bukankah Anda meminta saya untuk membantu Anda sekarang? Anda segera meminta orang lain untuk membantu Anda? Apakah perasaan adalah bas umum yang bisa dinaiki siapapun? Anda telah berhasil mengendalikan Yan Su Han untuk plus 574 plus 574 plus 574. Little Blue bahkan lebih tertekan. Saya jelas di sini dulu. Saya membawa obat juga. Wanita lain yang membantu ini sudah satu hal, tapi mengapa wanita lain datang sekarang juga? Anda telah berhasil trolling Little Blue untuk plus 555 plus 555 plus 555. Zhu Han merasa kulit kepalanya mati rasa ketika dia melihat titik kemarahan yang tak ada habisnya. Tetapi dengan keadaannya, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan hal itu. Dia tidak bisa begitu saja memberitahu Yun Jianyu bahwa ada wanita lain yang membantunya dengan obat, kan? Yan Su Han, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu? Berterima kasih. Saya jelas-jelas menghapus Anda di sini, jadi bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Berat, kamu benar-benar cukup berani. Hem. Anda benar-benar berani meminta saya mengoleskan obat untuk Anda. Yun Jianyu mendengus. Tapi mengingat kamu membantuku mengajari putra mahkota gagak emas itu pelajaran yang bagus, aku tidak akan terlalu picik. Kemudian, dia duduk di sebelahnya, tetapi dia jauh lebih percaya diri daripada Yan Su Han saat dia berkata, Oh, fisikmu cukup bagus. Zuan menjadi sedikit tertekan. Dia menjawab, Anda telah melihat saya telanjang beberapa kali, saya merasa seolah-olah saya kehilangan entah bagaimana. Petik 2. Yun Jianyu memiliki senyum ambigu ketika dia bertanya, Apa? Jangan bilang kamu ingin melihatku juga atau sesuatu. Zuan berkata dengan serius, Saya tidak picik seperti beberapa orang. Jika saya bisa melihat juga, saya akan menyebutnya genap. Petik 2. Di belakang layar, Yan Su Han menggertakkan giginya dengan erat. Bukankah anak ini sedang membicarakanku? Pa? Yun Jianyu memukul punggungnya dan membentak, Bocah sialan, apakah kamu lelah hidup? Jika ada orang lain yang mengatakan itu di depanku, mereka pasti sudah mati beberapa kali. Zuan terkekeh dan berkata, Kalau begitu, Sepertinya Master Sekte kakak sudah memperlakukan saya sebagai salah satu dari Anda sendiri. Huff, kamu sangat pandai memuji dirimu sendiri, kata Yun Jianyu sambil tertawa kecil. Dia membantunya mengoleskan obat sambil melihat bekas luka di punggungnya. Dia berseru kaget, Hem, siapa yang membantu Anda menerapkan obat sebelumnya? Tampaknya telah dilakukan dengan cukup hati-hati. Petik 2. Yan Su Han segera mulai panik. Saya melakukannya sendiri? Tentu saja, jawab Zuan. Apa? Menurutmu itu Yan Su Han atau semacamnya? Gigi Yan Su Han mulai sakit karena dia menggigitnya dengan keras. Anak ini benar-benar menari di sepanjang perbatasan kematian. Cih, apakah wanita sedingin batu itu akan membantu pria lain menggunakan obat? Hari yang terjadi adalah hari matahari terbit dari barat, kata Yun Jianyu, Mereka berdua telah bertarung selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa musuh bebuyutannya. Yan Su Han merasa sedikit tidak senang. Apakah dia benar-benar seburuk itu? Little White dan Little Blue bertukar pandang, keduanya melihat kebingungan di mata masing-masing. Mengapa hubungan kedua wanita ini dengan kakak laki-laki Zuan begitu aneh? Jari-jari Yun Jianyu bergerak melintasi otot-otot Zuan yang ramping dan kuat. Pipinya secara bertahap berubah sedikit merah juga. Dia dengan cepat mengubah topik, bertanya, Benar, apakah kamu melihat wanita sedingin batu itu? Saya mencarinya, tetapi saya tidak menemukannya dimanapun. Petik 2. Bab 1207. Di belakang pembatas layar, Yan Su Han menjadi gugup. Untuk apa kamu membutuhkannya? Zuan bertanya dengan bingung. Yan Su Han juga bingung. Tidak apa, hanya saja tanganku sedikit gatal dan aku ingin memukul sesuatu, jawab Yun Jianyu. Dia bahkan menepuk udara beberapa kali saat berbicara. Yan Su Han terdiam. Zuan tidak mengerti apa yang dia maksud pada awalnya, tetapi dia segera mengerti ketika dia melihat gerakan itu. Keduanya benar-benar ditakdirkan untuk menjadi musuh. Ahem, aku belum melihatnya. Mungkin dia sedang berjalan-jalan di suatu tempat, atau dia pergi ke kamar seorang pria. Zuan berkata dengan ekspresi serius yang mematikan. Yan Su Han hampir melompat keluar untuk menggigitnya sampai mati. Orang ini sebenarnya bekerja sama dengan Yun Jianyu untuk menggertaknya. Yun Jianyu tidak bisa menahan tawa, berkata, disitulah Anda salah. Saya telah bertarung melawan wanita dingin batu itu selama bertahun-tahun. Meskipun dia memiliki banyak kekurangan, dia selalu benar-benar murni dalam hal asmara. Kenapa dia ada di kamar pria? Di belakang layar, wajah Yan Su Han memanas. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia melihatku di sini, atau aku akan mati karena malu. Yun Jianyu berkata, Benar, kamu telah bertarung dengan cukup baik hari ini. Ada beberapa kali di mana bahkan saya berkeringat dingin, khawatir Anda tidak akan berhasil. Putra Mahkota Gagak Emas itu adalah salah satu yang terkuat di peringkat Master, dan dia bahkan mendapat bantuan senjata surgawi Kaisar Fin. Fakta bahwa Anda bisa menang melawannya benar-benar sangat bagus. Lagi pula Hong Lei tidak memilih orang yang salah. Yan Su Han mengerutkan kening, berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar licik. Dia terus menggunakan kiyu Hong Lei untuk mendekatkan hubungan mereka. Apakah itu berarti saya harus berbicara lebih banyak tentang cuyan dengannya di masa depan? Di dalam lemari, Little White dan Little Blue mendengarkan dengan bingung. Mengapa ada gadis lain bernama Hong Lei, dan hubungan seperti apa yang mereka miliki? Itu semua karena kakak perempuan telah mengajari saya dengan baik, kata Zuan cepat. Yan Su Han merasa sedikit lebih baik ketika dia mendengarnya memuji dia juga. Namun, Yun Jianyu berkata dengan sedikit sedih, hal-hal yang diajarkan oleh wanita dingin batu itu padamu bahkan tidak membantu apapun dalam pertempuranmu melawan Putra Mahkota Gagak Emas kali ini. Penggunaannya sama sekali tidak sepraktis keahlianku. Ekspresi Yan Su Han berubah sedingin es. Wanita ini bahkan ingin berdebat tentang hal seperti ini. Tapi bagian yang paling menyebalkan adalah dia bahkan tidak bisa menolak. Little White dan Little Blue melebarkan mata mereka. Jadi keterampilan kakak laki-laki Zu diajarkan oleh kedua wanita ini. Tidak heran mereka selalu sangat sombong, dan bahkan pemimpin klan memperlakukan mereka dengan hormat. Ah, kita tidak bisa membiarkan tuannya mengetahui bahwa kita bersembunyi di sini tidak peduli apa, atau kesan mereka tentang kita akan benar-benar hancur. Tetapi mereka dengan cepat ingat bahwa mereka telah ditangkap oleh Yan Su Han. Ekspresi mereka tenggelam. Mereka pasti harus memberinya beberapa hadiah yang cocok di masa depan untuk meminta maaf padanya. Zuan terbatuk dan berkata, semuanya berguna. Keduanya berguna. Yan Su Han ada di sana, jadi dia tidak bisa mulai bergosip. Lidahmu selalu licin. Lupakan. Itu hanya berarti kamu juga tidak akan berbicara buruk tentangku di depannya, kata Yun Jianyu, lalu menganggup puas. Dia bertanya, benar, gerakanmu yang menutupi langit dengan pedangki, apa namanya? Ini sebenarnya terlihat sangat keren. Petik 2. Betulkah? Saya juga berpikir begitu? Jawab Zuan, kesombongannya sangat puas. Dia menjawab, itu berasal dari Sutra Phoenix Nirvana, namun, dia sebenarnya tidak tahu apakah itu benar-benar berasal. dari Sutra Phoenix Nirvana, atau apakah itu beberapa fungsi tambahan yang disediakan oleh sistem keyboard? Sutra Phoenix Nirvana benar-benar misterius. Yun Jianyu mendecahkan lidahnya dengan heran. Tapi saya merasa kepindahan itu masih memiliki banyak ruang untuk kesempurnaan. Jika Anda mengubahnya sedikit, Anda bisa mengalahkan Putra Mahkota Gagak Emas dengan gerakan itu saja. Tidak perlu lagi menempatkan diri Anda dalam situasi berbahaya seperti itu. Zuan terkejut. Dia dengan cepat bertanya, bagaimana itu bisa ditingkatkan? Yun Jianyu membantunya menerapkan obat sambil bertanya, apakah Anda memperhatikan ketika Putra Mahkota Golden Crow menciptakan formasi pedangnya? Alasan itu sangat kuat adalah karena dia menggunakan bulunya sendiri. Itu membuat bulunya lebih terkonsentrasi dan lebih kuat daripada pedang ki yang terbuat dari udara tipis. Lebih jauh lagi, karena ki pedang Anda terbuat dari udara tipis, kekuatannya tampaknya terkait dengan kultifasi Anda sendiri. Melawan yang benar-benar kuat, itu sama sekali tidak berguna. Zuan mengangguk. Dia telah menghadapi Grandmaster sebelumnya, dan saat itu, serangan itu tidak terlalu efektif. Itulah mengapa dia tidak memilih untuk menggunakannya dalam situasi seperti itu. Yun Jianyu melanjutkan, Jadi, kamu bisa meniru Golden Crow Rache. Jangan menatapku seperti itu. Aku tahu kamu tidak punya bulu. Apa yang saya katakan adalah bahwa Anda dapat memperbaiki beberapa senjata tingkat bumi atau tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, semakin tinggi peringkatnya, semakin baik. Anda kemudian dapat menggunakan pedang itu sebagai pengganti pedang ki, dan serangannya akan menjadi lebih kuat. Petik 2 Sekte suci kami mungkin tidak memiliki banyak hal lain, tetapi kami memiliki beberapa senjata. Jika Anda datang mengunjungi sekte kami di masa depan, Anda dapat melihat-lihat gudang kami. Tentu saja, semua senjata tingkat surga memiliki pemiliknya dan saya tidak dapat memberikannya kepada Anda, tetapi memberi Anda beberapa lusin senjata tingkat bumi bukanlah masalah yang terlalu besar. Di dunia persilatan, satu senjata tingkat bumi saja sudah cukup untuk menimbulkan keriuhan di banyak sekte. Adapun senjata tingkat surga, mereka biasanya senjata yang hanya dimiliki oleh sekte terbesar. Senjata tingkat keabadian, di sisi lain, sudah menjadi barang legenda. Adapun senjata tingkat dewa, tidak banyak dari mereka yang muncul sejak zaman kuno. Masing-masing dari mereka memiliki sejarah yang luar biasa. Fakta bahwa dia bisa mendapatkan puluhan senjata tingkat bumi dalam sekali jalan sudah merupakan investasi yang cukup besar. Di belakang pembatas layar, mata Yan Suhen melebar karena terkejut. Wanita ini benar-benar habis-habisan. Sepertinya aku harus memikirkan sesuatu juga, atau dia akan diikat oleh iblis wanita itu. Itu sama sekali tidak baik untuk sekte Giyok Putihku. Little White dan Little Blue benar-benar tercengang. Seperti apa latar belakang yang dimiliki wanita ini. Dia benar-benar memberikan puluhan senjata tingkat bumi semudah itu. Secara keseluruhan, seluruh ras ular mereka hanya memiliki beberapa senjata tingkat bumi. Mereka mengira kedua wanita itu adalah individu lemah yang bersembunyi di belakang kakak laki-laki mereka, Zhu untuk perlindungan. Sekarang, sepertinya kakak laki-laki Zhu sebenarnya adalah anak laki-laki yang cantik. Zhu Han juga tergerak. Dia tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Jika dia benar-benar mencobanya, bukankah serangannya akan menjadi puluhan kali lebih kuat? Dia berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas pengingatmu, kakak sekte. Tapi aku tidak membutuhkan senjata kelas bumi itu. Saya memiliki beberapa senjata saya sendiri. Petik 2 Oh, Anda menunjukkan penghinaan bahkan terhadap senjata kelas bumi. Yun Jianyu menjawab dengan kesal. Jangan bilang kamu punya banyak senjata kelas surga. Zhu Han berkata dengan tawa canggung, Saya tidak punya senjata kelas surga. Untuk apa kamu bertingkah sombong jika kamu tidak memilikinya? Tanya Yun Jianyu, tercengang. Tapi sepertinya aku telah memperoleh beberapa yang kelas abadi. Zhu Han mengeluarkan beberapa senjata dan meletakkannya di atas meja saat dia berbicara. Mata Yun Jianyu melebar. Dia berseru. Ini adalah Sun Slying Eros. Ini adalah Poison Ostrich. Ini adalah pedang yang menghalangi kepala Sun Slying Bo. Nak, perbendaharaanmu membuatku sedikit cemburu. Aku hampir ingin mencuri ini darimu. Yan Sue Hen menganggup dalam simpati yang mendalam. Anak ini agak terlalu kaya, kan? Sudah cukup menakjubkan bagi sekte besar untuk memiliki satu senjata tingkat abadi. Namun bocah ini memiliki begitu banyak dari mereka. Lebih jauh lagi, beberapa dari mereka mungkin bahkan lebih tinggi dari tingkat keabadian. Hmm, apa lima pisau lempar ini? Suara Yun Jianyu terdengar lagi. Zhu Han berkata, Ini adalah pisau pemenggalan abadi yang saya dapatkan di masa lalu. Aku punya firasat bahwa itu mungkin secara diam-diam adalah senjata suci, jadi aku menyimpannya. Senjata surgawi. Yun Jianyu mengambil satu dan menjentikannya. Dia berkata, Bahannya cukup bagus dan tajam, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki keterampilan khusus. Saya tidak berpikir itu adalah senjata surgawi. Petik 2. Zhu Han terkekeh dan berkata, Itu hanya kecurigaan. Siapa tahu. Mungkin mereka disegel atau semacamnya, jadi aku mungkin harus mengumpulkan sembilan dari mereka sebelum mereka berubah. Itu tidak sepenuhnya mustahil, kata Yun Jianyu sambil menurunkan belati lempar. Kemudian, dia memberinya beberapa petunjuk tentang kultivasi yang sangat membantu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Benar, begitu kamu kembali ke dunia manusia, kunjungi sekte suci kami. Kita harus menyelesaikan pernikahanmu dengan Hong Lei. Zhu Han terkejut dan senang. Dia menjawab, Jadi anda setuju. Yun Jianyu mendengus, Aku tidak seperti wanita sedingin batu itu, jadi untuk apa aku mencoba memutuskan dua sejoli. Tapi saya masih harus menjelaskan ini sebelumnya. Anda tidak diizinkan untuk mengambil keperawanannya sebelum Hong Lei memupuk godaan iblis surgawi sepenuhnya. Petik 2. Ekspresi Zhu Han langsung tenggelam. Dia menjawab, Kalau begitu tidak apa-apa bahkan jika kita menikah nanti. Tentu saja tidak. Yun Jianyu segera duduk tegak. Dia berkata, Seorang playboy sepertimu harus memiliki banyak gadis lain yang berbaris, jadi kita harus membuat urutannya terlebih dahulu. Wanita sedingin batu itu terus mengungkit-ungkit hubungan masa lalu muridnya denganmu, dan itu benar-benar membuatku kesal. Kalian berdua jelas sudah bercerai, jadi hubungan apa yang kamu tinggalkan dengan muridnya itu. Aku telah bertarung melawan wanita sedingin batu itu sepanjang hidupku. Dia tidak bisa menang melawanku, dan muridnya akan selalu berada di bawahku. Seluruh tubuh Yan Sui Han bergetar ketika dia mendengar itu. Wanita ini benar-benar berbahaya. Tepat ketika dia hampir tidak bisa menahan diri lagi dan hendak bergegas keluar, sebuah suara lembut memanggil dari luar pintu, Ah Su gelombang. Ini Yu Yan Luo, pemimpin klan. Para wanita di dalam semua tercengang. Saat dia mengambil langkah ke depan, Yan Sui Han dengan cepat menarik kakinya ke belakang. Little White dan Little Blue keduanya dengan gugup menyusut ke dalam lemari. Yun Jian Yu juga tiba-tiba bangkit. Dia tidak akan benar-benar peduli sebelumnya, tapi sekarang sudah larut malam. Pakaian bocah Zuan itu masih belum dipakai. Orang lain mungkin tidak percaya bahwa mereka tidak melakukan apapun ketika mereka duduk di ranjang yang sama. Dia penuh pengalaman di bidang lain, tapi itu bukan salah satunya. Dia merasa sakit kepala ketika memikirkan kecemburuan wanita lain. Lebih sedikit masalah jika tidak ada yang tahu. Dia dengan cepat membuat keputusan dan mendesis, jangan katakan padanya bahwa aku di sini. Kemudian, dia langsung bergegas membuka lemari. Bab 1208, bantu murid kami mengontrol pria mereka. Little White dan Little Blue balas menatapnya dengan mata lebar dan polos. Yun Jian Yu terdiam. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada orang lain di sana? Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menghadapi segala macam situasi gila, dalam situasi di mana dia benar-benar lengah, dia pasti sudah berteriak ketakutan. Dia berbalik dan menatap Zuan dengan tatapan kesal, lalu dengan cepat menutup pintu lemari. Siapa yang tahu apa yang telah dilakukan Zuan dengan dua gadis kecil ini di kamarnya sekarang? Kalau tidak, mengapa mereka memilih untuk bersembunyi di dalam lemari? Benar, pakaian anak nakal itu tidak dipakai saat aku masuk. Anda kecil. Anda telah berhasil mengatur Yun Jian Yu untuk plus 555 plus 555 plus 555. Dia juga tidak tahu mengapa dia begitu marah. Tapi dia tidak bisa diganggu untuk membalas dendam dan dengan cepat mencari tempat persembunyian lainnya. Selain lemari pakaian, hanya ada pembatas layar yang tersisa, jadi dia cepat-cepat mendekat. Oh, kali ini, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Dia berteriak, tapi untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan menutup mulutnya sendiri. Yan Suhehen menatapnya tanpa ekspresi. Kedua wanita itu saling menatap mata seperti itu. Itu benar-benar canggung. Mengapa kamu di sini? Jika kamu di sini, mengapa aku tidak bisa berada di sini? Keduanya telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun sehingga mereka bahkan tidak perlu berbicara. Mereka tahu apa yang dipikirkan orang lain hanya dari satu pandangan. Percikan api tampak berkelap-kelip di udara ketika mata mereka bertemu. Zuan itu. Ekspresi Yun Jianyu menjadi aneh. Zuan tidak mengenakan pakaian apapun saat pertama kali masuk, dan sepertinya ada orang lain yang membantunya mengoleskan obat. Jangan bilang padaku. Tidak, aku tidak melakukannya. Jangan memikirkan hal-hal acak. Wajah Yan Suhehen merah saat dia tanpa kata menyangkal kecurigaan saingannya dengan ekspresinya. Kedua wanita itu diam-diam mencapai fonis yang sama tentang siapa penyebab utama semua ini. Kamu anak nakal. Sekarang begitu banyak orang telah mendengar percakapan pribadi kami. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 333 plus 333 plus 333. Kamu kecil, kamu benar-benar membuatku merasa sangat malu. Penyihir itu hampir memiliki sesuatu yang lain untuk digunakan melawanku. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhehen untuk plus 333 plus 333 plus 333. Kulit kepala Zuan menjadi mati rasa ketika dia melihat poin kemarahan mengalir masuk. Bagaimana dia akan menghadapi akibat dari situasi ini? Saat itu, Yu Yan Luo tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia mengenakan gaun panjang berwarna krem muda. Saat cahaya bulan redup tersebar di seluruh tubuhnya, kilau berkilau mengelilingi sosoknya. Dia tampak seperti Dewi Bulan. Little White dan Little Blue diam-diam mengintip dari lemari, merasa malu dengan inferioritas mereka. Mereka sudah cukup cantik di klan mereka, tetapi dibandingkan dengan pemimpin klan, mereka masih sedikit lebih rendah. Alasan utamanya adalah mereka masih terlalu muda, memberi mereka kerugian alami dibandingkan dengan aura dewasa Yu Yan Luo. Lupakan mereka berdua, bahkan Yan Suhehen dan Yun Jianyu menghentikan perang pribadi mereka dan menatap Yu Yan Luo melalui celah di antara pembatas layar. Mereka berdua merasa bertentangan. Tidak heran kecantikan wanita ini mengejutkan seluruh dunia, dengan begitu banyak pria yang mendambakannya siang dan malam. Dia benar-benar sangat cantik. Meskipun kedua wanita itu sama sekali tidak merasa bahwa mereka lebih rendah dalam hal penampilan, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak memiliki kehangatan dan persona menarik yang dimiliki Yu Yan Luo. Lebih jauh lagi, setiap tindakan yang dia lakukan penuh dengan keanggunan wanita, jenis yang paling efektif untuk menghancurkan keinginan pria. Hem, pintunya tidak ditutup. Yu Yan Luo berseru kaget. Dia samar-samar merasakan beberapa suara alarm, tetapi ketika dia melihat bahwa tubuh Zuan terbuka, perhatiannya segera dialihkan. Wajahnya menjadi sedikit merah saat dia bertanya, bukankah kamu seharusnya tidur? Kenapa kamu tidak memakai apa-apa? Zuan dibiarkan sedikit linglung. Sudah berapa kali dia melakukan percakapan ini hari ini? Dia menjawab hampir secara naluriah, Oh, saya baru saja menerapkan obat. Bukankah aku meminta pembantu Xing untuk tinggal di sini untuk melayanimu? Mengapa Anda menerapkan obat sendiri? Yu Yan Luo berkata dengan nada kasihan. Apakah itu Little White atau Little Blue di lemari pakaian? Atau Yun Jianyu dan Yan Suihen di belakang pembatas? Semua ekspresi mereka berubah aneh. Jangan bilang padaku. Benar saja, Zuan berkata. Saya khawatir tentang keselamatan Anda, jadi saya mengirimnya kembali untuk melindungi Anda. Karena Anda di sini sekarang, mengapa Anda tidak membantu saya menerapkan obat? Dan itu dia. Semua wanita mengertakkan gigi. Dasar Playboy, sudah berapa kali kamu menggunakan jurus ini? Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suihen untuk plus 233 plus 233 plus 233. 233. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 233 plus 233 plus 233. Anda telah berhasil mengatur Little White untuk plus 233 plus 233 plus 233. Anda telah berhasil mengatur Little Blue untuk plus 233 plus 233 plus 233. Zuan bergidik ketika dia melihat Poin Rage masuk melalui bagian belakang. Untungnya, Yu Yan Luo tidak berniat menolaknya Dia secara alami duduk di sisinya dan mengambil salep Dia berseru, hem, ini sepertinya salep bunga segudang penatua blue Dia secara alami mendengar tentang item itu, menjadi pemimpin klan ras ular Biru kecil panik, kakak Zhu, sebaiknya jangan beritahu dia Kalau tidak, aku akan habis jika pemimpin klan tahu dan mengira aku diam-diam mencoba mencuri suaminya Namun, yang mengejutkannya, Zhuang langsung berkata, itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Nona Little Blue Nona Little White juga membawakanku sesuatu, pil seratus ramuan Keduanya benar-benar terlalu baik Little Blue dan Little White mencengkeram dahi mereka Mereka terus mengerang dalam hati Kami sudah selesai, kami sudah selesai Di belakang layar, Yan Suhen dan Yun Jianyu bertukar pandang Mereka berdua melihat kekhawatiran di mata satu sama lain Keberuntungan Zhuang dengan para wanita agak terlalu besar, bukan? Dia baru bertemu kedua gadis itu hari ini, namun mereka sudah memberinya hadiah paling berharga Dibandingkan dengan gadis-gadis ras iblis ini, murid-murid mereka masih agak terlalu malu Murid kita tidak ada di sini, jadi sebagai tuan mereka, kita harus mengawasi orang mereka dengan baik Yu Yan Luo terkekeh saat mendengar itu Dia berkata, kedua obat ini adalah harta para pemimpin klan Saya hampir tidak pernah melihat mereka digunakan sepanjang waktu saya di Cloud Center Commandery Namun mereka benar-benar menawarkan dua obat ini Zhuang terkekeh dan berkata, mungkin tetua putih dan biru mencoba menggunakan kesempatan ini untuk berdamai denganmu Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya Ini jelas perasaan kedua gadis itu Anda tidak bisa mengecewakan mereka sekarang Petik 2 Wajah Little White dan Little Blue mulai berlinang air mata Pemimpin klan benar-benar orang yang baik, dia benar-benar berbicara untuk kita Dia benar-benar terlalu baik Huff, kakek dan yang lainnya terus berbicara buruk tentang pemimpin klan secara pribadi Mereka benar-benar tidak seharusnya melakukan itu Saya perlu berterima kasih kepada mereka, kata Zhuang Senyum lembut muncul di wajahnya ketika dia memikirkan antusiasme kedua gadis itu Di mana mereka, penatua putih dan biru sepertinya mencari mereka semua sekarang Yu Yan Luo bertanya dengan rasa ingin tahu Ahem, mereka kembali setelah memberi saya obat, kata Zhuang Tidak peduli seberapa tebal kulitnya biasanya, wajahnya masih sedikit memanas Lagi pula, ada begitu banyak penonton di ruangan itu Little White dan Little Blue keduanya menghela nafas Untungnya, kakak laki-laki mereka Zhu tidak mengekspos mereka Kalau tidak, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menghadapi pemimpin klan sesudahnya Adapun kakek mereka, harta mereka telah dicuri Jadi bagaimana mungkin mereka tidak gugup mencari kedua gadis itu pada saat itu Yan Suehen dan Yun Jianyu di belakang layar keduanya terlihat menghina Orang ini berbohong tanpa mengedipkan mata Apakah dia berbohong kepada kita seperti ini biasanya Seorang playboy yang lengkap Oh, kata Yu Yan Luo sambil dengan lembut membantunya mengoleskan salep Kalau begitu, pernahkah Anda melihat sekte Master Yan dan Yun? Saya tidak ingin berakhir dengan mengabaikan mereka dengan cara apapun Dan pergi mencari mereka di kamar mereka Tetapi mereka tidak ada di sana Yan Suehen dan Yun Jianyu merasa jantung mereka naik ke tenggorokan karena panik Mereka baru saja mengutuk Zhuang karena berbohong tanpa mengedipkan mata Tetapi sekarang, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar dia tidak mengatakan yang sebenarnya Kalau tidak, jika masalah ini terungkap, itu akan menjadi bunuh diri sosial total Eh, mungkin mereka sangat antusias dengan Finn Raches dan mereka pergi jalan-jalan, kata Zhuang Dia berpikir, yah, mereka ada di sini, jadi akan aneh jika Anda menemukan mereka di kamar mereka Yu Yan Luo memikirkan status keduanya dan berkata, itu masuk akal Dengan kultivasi mereka, mereka seharusnya baik-baik saja bahkan jika mereka terluka Tiba-tiba, dia menyuarakan keterkejutannya Mengapa banyak dari lukamu sudah diolesi obat? Zhuang hampir tersedak air liurnya sendiri Dia berkata, saya melakukannya sendiri Yu Yan Luo tidak mencurigainya dan menjawab, luka di tubuhmu sepertinya sudah cukup dirawat Buka celanamu kalau begitu Semua wanita lain di ruangan itu tercengang Bab 1209, jatuh Itu agak tidak pantas, bukan? Zhuang menjawab, merasa sedikit malu Dia dengan rasa bersalah merasakan dorongan untuk melihat ke arah lemari pakaian dan pembatas layar Tetapi karena takut Yu Yan Luo akan melihat sesuatu, dia menahan diri dengan susah payah Apa yang tidak pantas tentang itu? Bukannya ada orang luar di sini, kata Yu Yan Luo Zhuang bahkan tidak tahu bagaimana harus merespon Dia tidak bisa begitu saja memberitahunya bahwa sebenarnya ada beberapa wanita lain di sana, bukan? Melihat Zhuang terus bertingkah malu, Yu Yan Luo hanya mengira dia malu Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya membantunya secara langsung Ah, Zhuang tidak bisa menghentikannya tepat waktu Dia merasa sangat canggung Di dalam lemari, mata Little White dan Little Blue melebar Pemimpin klan mereka seperti Dewi bagi mereka Namun dia sebenarnya sangat langsung dan lugas dalam hal-hal seperti itu Seberapa hebat pesona kakak laki-laki Zhu Yan Sui Han dan Yun Jianyu secara tidak sengaja membuang muka Mereka mendengus, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa wanita ras iblis bagaimanapun juga adalah wanita ras iblis Para wanita di sini bertindak tanpa rasa malu Tetapi meskipun mereka tidak menatapnya, indera surgawi tingkat Grandmaster mereka sangat kuat Adegan dari hari sebelumnya dengan cepat muncul di benak mereka Keduanya tersipu dalam Yu Yan Luo tidak terlalu memikirkan situasinya Sebaliknya, ketika dia melihat luka di kaki Zhuang, air mata mulai mengalir Dia bergumam, cederamu sangat serius, namun kamu tidak mengatakan apa-apa Pedang tak terukur milik putra mahkota Golden Crow tidak begitu mudah diblokir Kaki Zhuang ditutupi bekas luka pedang Hanya berkat ketangguhan tubuhnya dia tidak dipotong-potong menjadi daging cincang Yu Yan Luo merasa sangat kasihan padanya dan dengan hati-hati membantunya mengoleskan salep Zhuang dengan lembut membelai rambutnya yang indah, perasaan hangat melonjak dalam dirinya Dia berkata, jangan khawatir, itu hanya terlihat buruk Itu hanya luka daging Bahkan dalam situasi seperti ini, kamu masih berusaha untuk bersikap tegar Yu Yan Luo tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal Dia berkata, itu semua karena dua wanita itu kamu melakukan semua ini Hanya seperti apa sosok mereka Mengapa anda harus berjuang untuk mereka Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan aku lakukan jika sesuatu terjadi padamu Yun Jianyu dan Yan Sui Hen mengertakkan gigi Saya melihat bagaimana itu, Medusa Berbicara di belakang punggung orang lain bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang bangsawan Zhuang menjelaskan, Anda tahu mereka terluka Mereka mungkin dalam bahaya jika saya tidak melangkah Yan Sui Hen dan Yun Jianyu merasa hangat di dalam hati ketika mereka mendengar itu Orang ini biasanya cukup sembrono, tapi dia sebenarnya bisa diandalkan ketika itu penting Pada saat itu, keduanya merasa aneh Mereka biasanya sangat kuat sehingga mereka sudah lupa bagaimana rasanya dilindungi oleh orang lain Sekarang, Zhuang telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka Mereka merasa sangat bertentangan Yu Yan Luo diam-diam membantu Zhuang mengoleskan obatnya Tiba-tiba, pipinya memerah dan dia berkata Kamu sudah sangat terluka, namun kamu masih sangat tidak senonoh Zhuang merasa dirugikan Dengan Yu Yan Luo bernapas di sampingnya dengan begitu lembut Bagaimana mungkin dia masih bisa mengendalikan dirinya Setelah itu, Yu Yan Luo jelas mulai bergerak lebih cepat Dengan cepat mengobati luka di kaki Zhuang Setelah itu, dia bangun dengan wajah merah dan berkata Beristirahatlah Aku tidak akan mengganggumu lagi Namun, Zhuang merasa agak enggan dan secara naluriah meraih tangannya Yu Yan Luo tidak berdiri sepenuhnya Dan dengan cepat duduk kembali setelah gerakan itu Pipinya menjadi semakin merah dan semakin merah saat dia berkata Jangan seperti itu Kamu masih terluka Zhuang mendekat ke telinganya dan berkata pelan Kau tahu metode apa yang kugunakan untuk menyembuhkanmu Metode itu tidak hanya menyembuhkan orang lain Tetapi juga menyembuhkan saya Usaran emosi yang kuat memenuhi Yu Yan Luo Mereka berdua baru saja mengkonfirmasi hubungan mereka Baginya, ini seperti periode bulan madu Mereka pernah berada di gua sebelumnya Dan di bawah desakan Yan Suhen dan Yun Jian Yu Mereka harus menyelesaikan semuanya dengan tergesa-gesa Sekarang, dia akhirnya bisa sedikit rileks Ah Zhu gelombang, serunya dengan mata berkabut Sekarang mereka berada dalam situasi pribadi tanpa ada orang lain yang menonton Dia secara naluriah menawarkan bibir merahnya Zhuang benar-benar terpesona oleh aura manisnya Dia telah mampu mengalami dalam kenyataan sesuatu yang tak terhitung jumlahnya Hanya bisa diimpikan oleh pria lain Di dalam lemari, napas Little White dan Little Blue menjadi lebih cepat Tetapi mereka tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak pantas tentang situasi tersebut Lagi pula, jauh dilubuk hati mereka Mereka sudah mengakui Zhuang sebagai anak buah pemimpin klan Sekarang pemimpin klan bertindak begitu intim Mereka benar-benar merasa sedikit bersemangat Tapi Yan Suhen dan Yun Jianyu berpikir sebaliknya Apa yang coba dilakukan bocah ini? Dia tahu kita masih di sini Namun dia masih berani melakukan hal seperti itu Omong kosong mutlak Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 444 plus 444 plus 444 Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 444 plus 444 plus 444 Zhuang baru sadar ketika dia melihat poin rage yang masuk Aku sudah selesai Saya benar-benar lupa bahwa masih ada orang lain di sini Dia dengan cepat mencoba mendorong Yu Yan Luo ke samping Tetapi yang mengejutkannya Tubuhnya menjadi benar-benar lembut dan fleksibel Tetap menempel tepat di tubuhnya Tunggu, Zhuang memulai Dia tidak akan pernah berharap menjadi orang yang mengatakan hal seperti itu Apa itu? Yu Yan Luo menjawab Dia melingkarkan lengannya di lehernya Matanya yang indah penuh kelembutan Um, Zhuang terdiam Merasa agak kehilangan kata-kata Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu padanya Yu Yan Luo hanya tersenyum manis dan berinisiatif untuk menciumnya lagi Zhuang selalu membaca ungkapan Berbaring di lengannya seperti wanita ular yang cantik Di novel ringan yang biasa dia baca online Tetapi tidak pernah benar-benar memikirkannya Sekarang, dia akhirnya mengerti pengalaman seperti apa itu sebenarnya Itu benar-benar perasaan yang luar biasa Dan hasrat seperti itu tidak mungkin ditolak oleh siapapun Tunggu, tunggu sebentar Zhuang harus menggunakan tekat yang luar biasa untuk mendorongnya menjauh Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri Tetapi wajah Yu Yan Luo menjadi pucat pasi dan matanya yang penuh gairah dipenuhi dengan air mata Zhuang mulai panik, bertanya, ada apa? Yu Yan Luo tidak mengatakan apa-apa Dia menarik pakaiannya untuk menutupi kulitnya yang putih bersih Lalu diam-diam berjalan keluar Zhuang sekarang benar-benar khawatir Dia segera membawanya ke dalam pelukannya dan berkata Yan Luo, tolong beritahu saya apa yang salah Yu Yan Luo akhirnya tidak tahan Dia berkata Saya belum pernah bertindak seperti ini terhadap seseorang sebelumnya Ini adalah pertama kalinya Tetapi Anda tidak menyukainya Petik 2 Dia tidak merasa banyak pertama kali dia ditolak Tetapi ini telah terjadi dua kali berturut-turut Apakah benar-benar ada pria yang akan melakukan hal seperti itu di dunia ini? Itu hanya bisa berarti satu hal Kemudian, dia tidak menyukainya lagi Dia tiba-tiba teringat beberapa buku yang telah dibeli oleh pembantu Singh Mereka semua mengatakan laki-laki adalah orang yang berubah-ubah dan tidak setia Mereka akan memperlakukan seseorang dengan kasih sayang dan kelembutan yang tak ada habisnya Tetapi begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan Seseorang itu akan ditinggalkan begitu saja Dia sebelumnya mengejek perkataan itu Tapi sekarang, dia benar-benar mempercayainya Dia bukan orang yang sadar diri biasanya Tapi dia terlalu peduli padanya Meskipun dia tidak mau percaya bahwa Zuan adalah orang seperti itu Dia masih sangat patah hati Ketika Zuan melihat air mata seperti mutiara di matanya Dia tahu dia benar-benar telah menyakitinya Dia dengan cepat membantunya menghapus air matanya Mencoba menjelaskan, kamu salah paham Hanya saja ada alasan tertentu yang tidak bisa saya jelaskan Lupakan saja, Anda mungkin akan segera mengetahuinya Dia tidak bisa diganggu dengan itu lagi Menyemangati Yu Yan Luo lagi adalah hal yang paling penting Dia menghujani ciuman di pipinya yang sempurna Pada awalnya, Yu Yan Luo masih terluka dan menolaknya Tetapi meskipun dia dewasa dalam hal usia Dia tidak memiliki pengalaman sama sekali di bidang ini Bagaimana mungkin dia cocok dengan metode pacaran Zuan? Tubuhnya yang sebelumnya kaku melunak sekali lagi Matanya yang berkaca-kaca juga secara bertahap mendapatkan kembali kecemerlangannya Dia merasakan sedikit hawa dingin menyelimuti tubuhnya saat pakaiannya jatuh ke tanah Dia tiba-tiba merasa sedikit tidak senang Berpikir, mengapa dia begitu pandai dalam hal ini Tapi dia tidak bisa fokus pada itu Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti sedang diawasi Saat itu, dia menurunkan tirai ke samping Saat tirai merah jatuh, suara samar dan hening berteriak Gedebuk Lemari pakaian tiba-tiba jatuh Bab 1210 Saat Little White dan Little Blue menguping dari lemari Mereka merasakan kegembiraan yang tidak biasa Bagaimanapun, percakapan itu antara pemimpin klan dan kakak laki-laki Su Mereka benar-benar ingin tahu hal-hal seperti apa yang mereka berdua katakan satu sama lain secara pribadi Tetapi hal-hal telah berkembang jauh lebih cepat daripada yang pernah mereka bayangkan Little White dengan cepat mundur ketakutan Wajahnya benar-benar merah Hampir seolah-olah asap akan keluar dari kepalanya Pada akhirnya, dia masih seorang gadis kecil yang belum matang Hal-hal yang terjadi di depan matanya agak terlalu nyata Namun, tanggapan kedua gadis itu menunjukkan betapa berbedanya kepribadian mereka Meskipun wajah Little Blue juga benar-benar merah Dia masih bersandar di pintu lemari Khawatir dia akan kehilangan satu detail pun Melihat melalui celah pintu saja tidak cukup baik untuknya Dia bahkan diam-diam membuka pintu sedikit lebih lebar Melihat Little Blue mengguncang pantatnya dari sisi ke sisi Karena kegembiraan saat menonton Little White dibiarkan putus asa Dia benar-benar ingin memukul gadis lain Tetapi dia takut memperingatkan orang-orang di luar Berbeda dengan dua wanita muda yang malu-malu dan penasaran Yan Suhen dan Yun Jianyu sama-sama sangat kesal Bocah Zuan ini jelas tahu mereka masih di sana Namun dia masih akan bertindak intim dengan Yu Yan Luo Apakah dia sengaja mencoba pamer atau apa? Entah kenapa, kedua wanita itu merasakan gelombang kemarahan Saat melihat betapa mesranya akting keduanya Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk Plus 444 plus 444 plus 444 plus 444 Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk Plus 444 plus 444 plus 444 Yan Suhen menatap Yun Jianyu Memberi isyarat dengan matanya dan mendesis Pergi dan hentikan mereka Yun Jianyu menjawab dengan sedih Mengapa saya harus melakukannya? Saya terluka Jadi tidak nyaman bagi saya untuk melakukannya Jawab Yan Suhen dengan keterus terangan yang mengejutkan Yun Jianyu tidak menyangka wanita lain memiliki sisi yang tidak tahu malu Namun, dia tahu bahwa ditemani oleh Yan Suhen tidak akan banyak membantu Tentu saja, tidak mungkin dia pergi ke sana dan menghentikan mereka secara langsung Itu masih terlalu memalukan Tiba-tiba, dia melihat ke arah lemari yang sedikit terbuka Dan mendapat ide Dia dengan santai menyapu tangannya ke arahnya Mengirimkan gelombang kekuatan lembut ke arah lemari Little Blue benar-benar fokus untuk mencoba menyesuaikan posisinya Sehingga dia bisa melihat lebih jelas Namun, tiba-tiba dia kehilangan Dan pusat gravitasinya Dia dengan cepat bergerak mundur untuk mencoba dan menstabilkan dirinya Sayangnya, seluruh lemari sepertinya terkena kekuatan yang kuat Dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali Dengan suara keras, lemari itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping Zuan dan Yu Yan Luo melompat ketakutan dan secara refleks melihat ke arahnya Batuk, batuk Karena lemari itu benar-benar runtuh Itu tidak bisa lagi menyembunyikan kedua gadis itu Mereka batuk sambil merangkak berdiri Little White dengan canggung menyapa Yu Yan Luo, klan Pemimpin klan, sungguh suatu kebetulan Dalam hati, bagaimanapun, dia sangat tidak senang dengan Little Blue Ini semua salahnya karena menjulurkan tubuhnya dan membuat lemari pakaiannya tidak seimbang Little Blue juga merasa tidak enak Dia tidak tahu mengapa lemari itu runtuh Tapi saat itu, dia hanya bisa tersenyum canggung Au, Yu Yan Luo menangis, melompat ketakutan saat melihat kedua gadis itu Dia dengan cepat menarik selimut menutupi dadanya Namun, dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu adalah Little White dan Little Blue Kenapa kalian berdua di sini? Dia bertanya Dia merasa malu dan kesal, dia berada di puncak kerentanan dan gairah Namun sekarang, kedua gadis itu muncul entah dari mana Dia merasa seolah-olah dia telah disiram dengan air dingin Kami, Little White terdiam dengan panik Dia menundukkan kepalanya dan memainkan keliman pakaiannya Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri Namun, Little Blue menjawab dengan cepat Kami datang untuk memberikan obat Kakak Su Obat-obatan, mengapa anda harus memasuki lemari jika anda hanya memberinya obat? Yu Yan Luo bertanya Um, kami takut pemimpin klan akan salah paham Little White menjelaskan, menguatkan dirinya Takut salah paham, Yu Yan Luo bergumam, tertegun Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu tengah malam Dan ketika dia memasuki ruangan, tubuh bagian atas Zuan telanjang Alisnya dengan cepat naik dan dia mulai Kalian Zuan melompat ketakutan Dia dengan cepat menjelaskan Kami tidak melakukan apapun Mereka hanya membantu saya mengobati luka saya Itu tidak bisa dianggap bohong, kan? Apa yang dilakukan Little Blue untuk mengurangi Pembengkakannya juga bisa dianggap sebagai semacam pengobatan, bukan? Yu Yan Luo hampir pingsan di tempat Ternyata Zuan sudah tahu mereka ada di sana sejak awal Bukankah itu berarti dia telah bekerja sama dengan mereka untuk membohonginya? Dia ingat betapa proaktifnya dia beberapa saat sebelumnya Menyadari bahwa sisi jeleknya telah terlihat Bagaimana dia bisa menunjukkan dirinya di depan umum di masa depan? Anda telah berhasil mengatur Yu Yan Luo untuk plus 555 plus 555 plus 555 Niat membunuh yang memenuhi udara praktis nyata Wajah kedua wanita muda itu menjadi sangat pucat Mereka dengan cepat berkata Karena kami sudah mengirimkan obatnya, kami akan pergi dulu Kakak Zhu, tolong istirahatlah dengan baik Ketika mereka selesai berbicara, mereka melarikan diri dengan rasa bersalah menuju pintu keluar Tunggu, Yu Yan Luo memanggil dengan dingin Little White dan Little Blue membeku Mereka menguatkan diri dan berbalik, bertanya Apakah pemimpin klan memiliki instruksi untuk kita? Ekspresi Yu Yan Luo berfluktuasi di antara beberapa emosi Apalagi yang bisa dia katakan dalam situasi seperti itu Dia tidak bisa hanya membungkam mereka berdua karena hal seperti itu, bukan? Ini semua salah Zuan ini Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 233 plus 233 plus 233 Little White tergagap J jangan khawatir, pemimpin klan Kami tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini Little Blue berpikir dalam hati Kakak benar-benar bodoh Dia hanya terus berbicara tentang tempat sakit pemimpin klan Namun, yang mengejutkan mereka Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan berkata Aku tidak menghentikanmu karena itu Itu untuk berterima kasih kepada kalian berdua Atas obat-obatan yang kalian berikan kepada Zuan Saya tahu kedua obat itu sangat berharga Petik 2 Little White dan Little Blue pada akhirnya masih gadis kecil Mereka berdua sangat tersentuh, berpikir Bagaimana pemimpin klan bisa menjadi orang yang baik Itu adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan sejak awal Pemimpin klan terlalu formal Kata mereka berdua dengan cepat Harus punya Yu Yan Luo berpikir Dan ekspresinya berubah aneh Bahkan jika dia sendiri sakit Tetua putih dan biru mungkin tidak mengeluarkan kedua obat itu Kan Namun, kedua gadis itu telah memberikannya kepada Zuan begitu saja Hati-hati dalam perjalanan kembali Katanya, tersenyum pada mereka berdua Dia berpikir Aku akan menyelesaikan masalah dengan Zuan begitu mereka pergi Pemimpin klan harus beristirahat dengan baik Kata Little White dan Little Blue ketika mereka pergi Ekspresi Yu Yan Luo dengan cepat berubah dingin ketika dia melihat Zuan Zuan terkekeh malu dan mulai Yan Luo, tolong, aku bisa menjelaskan Ah Zuan berteriak keras kesakitan Karena Yu Yan Luo sangat marah sehingga dia langsung menggigitnya Dia telah merasa bersalah sejak awal Dan dia takut menyakitinya lebih banyak Jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan Tapi dia penuh pengalaman Saat mereka bermain-main Tangannya bergerak dengan ketangkasan yang luar biasa Dengan cepat menghilangkan amarahnya Wajah Yu Yan Luo menjadi sangat merah Setelah gigitan Sengitnya Dia sudah melampiaskan sebagian besar amarahnya Little White dan Little Blue hanyalah dua gadis kecil Lebih jauh lagi Dia bisa menggunakan situasi ini untuk memudahkan hubungannya dengan kedua tetua Dalam jangka panjang Itu akan menjadi hal yang baik Ketika dia memikirkan itu Dia tidak merasa begitu marah lagi Kemudian, saat Zuan mengambil inisiatif Tubuhnya melunak lagi Nada kritis awalnya berubah menjadi permohonan yang menyenangkan Pada akhirnya Dia sepenuhnya menawarkan dirinya kepadanya Siap untuk menerimanya Namun, tiba-tiba Tepat pada saat yang paling penting Pintu terbuka lagi dengan rangan Keduanya melompat ketakutan Yu Yan Luo menarik selimut di dekatnya lagi Zuan ingin menangis Tapi tidak ada air mata yang keluar Dia mungkin benar-benar berakhir dengan beberapa kerusakan psikologis Jika ini terus terjadi Mereka berdua sudah tahu bahwa yang ada di pintu masuk adalah Little White Dia jelas melihat sesuatu Dan wajahnya benar-benar merah Pada saat itu, dia ditinggalkan dengan cukup dilema Yu Yan Luo menekan rasa malu yang dia rasakan Dia melakukan yang terbaik untuk mencegah suaranya bergetar ketika dia bertanya Putih kecil, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Little White memiliki ekspresi konflik di wajahnya Namun, ketika dia memikirkan betapa baiknya pemimpin klan itu bagi mereka Dia tidak bisa membiarkan pemimpin klan mengalami hal buruk Tanpa mengetahui apapun setelah betapa baiknya dia memperlakukan mereka Karena itu, dia mengumpulkan keberaniannya dan menunjuk ke pembatas Berkata, pemimpin klan, masih ada lebih banyak orang di sana di belakang layar itu Setelah itu, dia dengan cepat melesat pergi Memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya saja sudah sangat memalukan Bagaimana dia bisa berani tinggal? Yan Suehen dan Yun Jianyu melebarkan mata mereka Mereka tidak akan pernah menyangka gadis kecil yang tampaknya pemalu itu benar-benar menjualnya Apa yang kita lakukan sekarang? Yan Suehen bertanya sambil menatap Yun Jianyu Ekspresinya penuh ketakutan dan kepanikan Bagaimana aku harus tahu? Yun Jianyu menjawab dengan tenang Kedua Grandmaster telah melewati semua jenis badai, namun sekarang, mereka benar-benar panik Zuan Yu Yan Luo berteriak dengan marah Dia benar-benar tidak menyangka akan ada orang lain yang bersembunyi di sana Zuan juga merasakan sakit kepala yang luar biasa Mengacaukan situasi seperti itu benar-benar seperti menghadapi akhir dunia Siapa ini? Yu Yan Luo menangis saat dia dengan cepat mengambil pakaiannya Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar Anda telah berhasil mengatur Yu Yan Luo untuk plus 777 plus 777 plus 777 Uh, Zuan terdiam Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri Ekspresi Yu Yan Luo berubah dingin saat dia berkata Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan mencari sendiri Dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk menghancurkan pembatas Ah! Dengan teriakan alarm, sesosok terhuyung keluar dari balik layar sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya Sepertinya dia telah didorong keluar oleh seseorang Yan Sue Hen menggosok pantatnya Dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah dengan Yun Jian Yu Penyihir yang tidak memiliki kesetiaan Tuan Sekte Yan Yu Yan Luo berseru, tertegun Dia telah memikirkan banyak kemungkinan Tetapi dia tidak mengira itu adalah dirinya Wajah Yan Sue Hen benar-benar merah Dia benar-benar ingin menemukan lubang untuk menggeliat Dia bergumam Um, uh, salam, nyonya Yu Bulan pasti bulat hari ini Apakah Anda ingin pergi dan mengagumi bulan bersama saya? Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!